Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akan menumbang clean. Dipaksa lebih tepat. Bakal dipaksa tutup sendiri. Benar. Warungnya bakal dipaksa tutup sendiri. Apalagi kalau misalkan nanti udah jadi oracle ya. Iya. Benar banget. Tapi kita lihat kali ini Profesor KW. Di mana ada satu buah pick of light yang bahkan menentu. Satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim Aras GPs. Yang bakal ditumbang. Nuts, it's coming. Dan udah ada satu buah pentam execution. Tandanya Demon Kite harusnya itu bakal ngelepas. Bakal ada infansi untuk mundur. Karena dengan soft skill yang dia dikeluarkan. Dia gak bakal bisa compete untuk head to head. Untuk di garis depan disini Profesor. Dan juga 40. Oke. Emarnya tadi udah sampai juga loh. Karena river di area mid juga harus mundur kembali. Tapi di belakangnya. Ada satu, dua, tiga, empat player. Akan ke emar langsung bertemburkan ajal. Di mana sekarang reward malpohesion. Di mana Wes kena dikeluarkan pula. Tapi dicepit. Dengan satu Mb Spin. Aksi penculikan yang sukses. Mission complete. Iya. Itu pick of yang manis banget. Apalagi dengan empat hero. Bergerak bersamaan setelah turtle setup. Ini benar-benar winning condition. Dari Arar Kyoshi banget. Mereka tidak akan memberikan celah sedikit pun. Untuk teman-teman RCPH mendapatkan farmingannya. Walaupun dari Clearwave Minion yang benar-benar secure. Dia ada bottom lane. Tapi dengan pick of tersebut. Jadinya untuk sekarang. Eman bakal kehilangan waktu untuk farming. Dan mau tidak mau Demon Kite. Harus memakan landing phase. Yang sebenarnya dimiliki oleh Eman. Lihat Soe yang aku bilang. 45-55 Profesor. Bukan tanpa alasan. Karena ini memang agak sedikit struggle. Untuk seorang Lancelot itu sendiri. Walaupun dengan posisi dia punya power di early game. Tapi lihat. Bahkan dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang. Kalau rotasi. Eman pun hampir sedetengah. Ini jujur ya. Ini bukan hero nyamannya Light loh. Kufra. Karena aku pernah sempat bilang. RSGPH itu less hero pool. More hero power. Jadi hero powernya dia tuh yang lebih benar-benar kayak apa ya. Expert lah. Tapi kalau. Maksimum lah. Iya. Kalau hero poolnya. Mereka gak seluas ar-arq. Oke. Itu poin plusnya untuk tim dan aja kita. Oh. Terorasi dikularkan Vipin down. Dan bakal cepat di follow-up kita sendiri. Eman. Bakal cepat ditumbangi pertukaran yang sangat adil. Sangat menguntungkan tim ar-arq. Jose. Lihat. Klee menghabiskan semua. Tapi Albert headbuttnya. Sayang sekali Aqua. Tidak berhasil bisa di pick off. Tapi Aqua menutup dengan satu buah. Oh my God. Satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata. Iya ini benar-benar tadi bukan mode slide lagi. Tap. Tap. Langsung reload manipulationnya. Kelar langsung batriknya. Gak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Tapi seperti ya. Demon Kite. Dan juga Nars. Bekerja samar. Phantom Ensecution. R7 berjuang seorang diri. Tapi damage nya udah mulai masuk juga sedikit lagi. Peter. Sisa. Mau pergi kemana engkau Demon Kite. Gak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada di tentu. Tapi ternyata itu kali ini harus menghilang pulang untuk R7 nya. Oke. Tapi sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangin. Tapi ternyata masih ada satu buah desk. Karena belakangnya Demon Kite. Dan bahkan Pippin. Memiliki melakukan Cleary Minion dan Albert. Again and again. Bakal coba untuk mendapatkan retribusi negara cukup baik. Di sisi lain. Ami Kamiha. Yang dikeluarkan oleh seorang Aqua. Downing Light yang masih aku bisa bilang ini kurang-kurang sakit. Tapi bahkan menimbulkan hasil yang maksimal. Papulong. Yap. Ini dia dari Cleary. Sementara itu di area mid masih cukup santai. Ada Ice Queen One sekarang yang dia miliki. Efek slow nya pasti akan lebih optimal lagi. Masih tetap ada di area mid dengan point kristal yang dia punya. Di bagian belakang. Headbutt. Body slam. Albert nya tetap melakukan farmingan. Guna untuk menge-boost lagi ke arah gold yang dia miliki. Ini udah sempat aku bahas juga bagaimana Albert. Dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya. Kita melihat bagaimana pas awal-awal. Mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi ya. Transisi. Iya transisi. Pas kemarin di SEA Games. Udah kelihatan ada potensi. Dan ternyata untuk sekarang. Trigger disiplinnya lebih rapih. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane. Tapi gak konek ke arah aku. Dia mundur. Gak langsung uter. Gak mau dia. Lebih menyimpan lagi. Lebih menge-effectifaten. Apalagi yang dia milikin. Sementara di bagian tengah. Ada flicker dan juga wildcard. Tapi belum terlalu on point. Oke. Kali ini. Di sisi lain bahkan light. Melihat dengan jelas untungnya. Disana tadi light gak menginisiasi loh bro. Itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Karena timing banget kan. Betul timing banget. Dan light disana. Empat player dari RSGPS. Sudah ngeliat gak ada wildcard. Gak ada flicker dari pin. Minimal satu. Kalau gak Clay gak tumbangin pin. Pin pasti bakal bisa tumbang. Apalagi Clay bawanya purify ya. Jadi otomatis. Dia hanya bisa mengandalkan void blast. Moving speed. Moving speed tambahan dari skillnya. Alright. Downing light again. Coming-coming home to Clay Minion. Di arah Toplin. Light sudah mengikir ke depan. Tapi lihat Skylar. Berhasil mencoba untuk menumbangkan sebuah turret di arah Toplin. Meanwhile di arah Bottom Lane. Membuat para pemain dari tim ARACPS kualahan. Ketika R7 menggerogoti turret. Dan ini dia profesor. Ya itu dia. Cooldown. Itu untuk retribution. 6 detik. Persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga. Berbeda dengan Demon Kite. Yang dia mengoptimalkan ke arah attack. Jadi buat sekarang. Kalau misalkan mengadu kontes retribution. Albert kayaknya bakal lebih pede. Apalagi dengan level yang dia lebih unggul. Satu poin level disini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia. Krok Akai. Yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya. Yang itu bisa langsung mengincar ke arah backline. Ya. Dan bahkan kalau di CC sebelah kanan. Kita lihat Nuts. Dia bahkan kali ini dengan moving speed. Dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Regen. Dan bahkan emblem dari Eamon ini yang akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di CC dari Aqua selalu ya. Dia dengan penetration moving speed bersama dengan Klee. Sama-sama ingin memantapkan diri. Sama-sama ingin memberikan penetration sakit. Dan bahkan. Lihat Mystic Field. Bakal di fall out. Tapi Eamon untungnya gak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Light is coming. Langsung coba di foggy damage. Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite. Coba untuk memungkul mundur. Tapi lihat. Flicker ke arah belakang. Berhasil disambarkan. Tapi Albert. Lihat Wesker yang on point. Real world manipulation. P.P. Nendan. Lihat portal satu kali 24 jam. Gak boleh pulang. Harap lapor. Berhasil mendapatkan double kill. From Skylar. Albert still survive. Demon Kite. Bisa menumbangkan Albert dengan maksimal. Karena memang dengan adanya. Durabilis yang lebih kuat dari seorang Albert Papa Pulung. Yap. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah kuantiti untuk RSGPS-nya. Mereka kalah jumlah. Lord mau gak mau. Harus diikhlaskan menjadi milik dari Oral Kihoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya. Kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya perbandingan Retribution disini penting banget. Apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert. Yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution Cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power. Yang menutup jalannya itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan Reward Manipulation. Habis itu di luar garis dari Reward Manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn. Yang udah punya barir. Apalagi disini udah punya anti-quiras. Jadi mau pake Wesker kek. Mau pake Renner. Gak bakal tembus buat waktu dekat. Oh Pipit. Harus lebih sabar. Lihat udah punya anti-quiras. Tenang aja aman. Buka mem. Gak masalah. Apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk Nuts-nya juga disini akan connect untuk Lifedrain. Oke. At least tidak one shoot ya. Dan lihat di arah top lane sana. Demon Kite. Bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1x24 jam. Solo kill. Solo kill di top lane. R7 bang otot. Menunjukkan kekuatan ototnya. Menumbangkan Demon Kite. Bakal light di arah belakang. Bakal coba untuk ditutup. Dan Mystic Field dibuka Papelung. Yap. Ini deh. Empat player lagi harus menahan. Bagaimana lajunya. Tekanan diberikan oleh pemain dari Argyoshi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu best turret. Yang ada di area Amir. Lompat ke bagian depan. Valistar Muna. Tapi untuk kali ini. Narsya tertangkap basah. Dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa tiga player yang ada dari RSGPS. All right. Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Tapi lihat R7 di arah top lane. Memaksakan satu buah turret yang mahal. Dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget Pak Pulo. Ini gimana ya. Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini Lord pertama tuh udah sangat-sangat. Seperti apa yang dibilang dengan OG barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret. Itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhanced. Nah itu dia tuh. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang pertama. Lord yang masih remaja. Yang masih belum terlalu kuat. Tembus udah satu. Ini keuntungan banget. Apalagi dengan gold leading 7 ribu. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord. Ini RSGPS bakal susah. Untuk nembusin atau nge-snatch. Bagaimana RR Kihoji yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorialnya yang lebih unggul. Mereka agak bisa dibilang agak sulit untuk melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang counter inisiatnya udah perfect banget dilakukan sama RR Kihoji. Mereka nungguin nuts yang ngeluarin falling star moon. Ketika udah gak ada source kill. Otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off nya tadi lihat deh. Albert nya bener-bener nungguin. Dimana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit. Di all in. Udah dia gak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu. Culik satu. Abis itu mundur lagi. Cari objektif. Abis itu pulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapih dipertontonkan oleh RR Kihoji. Oke tapi entah mengapa ya. Aku melihat dari aras GPH ini. Mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RR Kiho. Dan mereka ini sebenernya gak ngincer dari backline ya. Mereka tuh ngincer Finn. Kalau kalian sadar. Iya, iya, iya. Mereka ngincer Finn. Karena mereka sadar. Oke Finn memang keras. Finn emang romernya. Emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya kecuali kalau nanti misalkan Finnnya. Tadi kan udah ada satu clock ya kan. Udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat. Bagi aras GPH untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa tapi butuh waktu. Mungkin belum. That's why mereka ngincer. That's why mereka ngincer P-Pin. Dan udah jadi. Yes ya ini baru. Ini baru beda. Ini baru beda. Karena di posisi seperti ini. Sekarang aras GPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flanking yang gak ada. Apalagi dengan clay. Glowing one di early game seperti ini. Neckless of Durance. Ini akan mematikan sekali pergerakan dari nuts. Dan juga dari aquanya. Yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning. Dipadukan dengan efek dari Ice Queen 1. Ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik. Efek slow-nya akan berlipat ganda otomatis. Alright. Dan backhand on all board kali ini dengan udah item yang hampir full. Dan di arah satu lagi itu sebenarnya aku. Bisa Blade Armor. Bisa Dominance Ice. Aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya atau Twilight Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda. Tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan backhand on the light kami-kami hat telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Kite dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim Aras GPX. Mereka ada satu Lord masuk karena top lane. Pantamasky Gusion telah dikeluarkan. Pantamasky Gusionnya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lordnya bakal coba untuk mengambuhkan. Tapi tidak. Memilih untuk mundur SKLR. Jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim Aras GPX. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya Pak Bu. Iya ini jauh banget Skylar di bagian belakang. Dan sekarang Relon melancang langsung dikeluarkan begitu. Donning lednya kenakan beberapa play di milikinan Aras GPX. Tapi Nars masih berjuang seorang diri. Menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha. Dan Renner Apati kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari Aras GPX? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor KB. Tapi kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyak yang pemain Aras GPX. Yang kena kenapa bisa yang berbicara? Kenapa backliner? Selalu. Belakang kelan Skylar kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan. Dari segitu banyak yang orang. Itu baru bisa kena yang belakang ya? Jadi belum tidurnya gak habis-habisnya? Habis-habisnya belum tidurnya ya? Gakak habis-habisnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan ya tadi Eman ya kan. Kita ada Clay lagi bukan real manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara koneknya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat Aras Kyoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel. Jadi gak ada yang bener-bener ke pick off. Oke. Jadi mau gak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya. Pelan-pelan aja. Yang penting bener-bener selamat. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat disini. Para pemain dari tim Aras GPX. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat. Kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure? Under pressure. Tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari mereka. Apa itu? Mereka bisa menaraki sampai menit 15 dengan 8 ribu gold difference. Itu yang harus di garis bawah, Profesor. 8 ribu gold difference. Ini bisa dibilang gak meningkat ke arah 10 ribu loh. Mau gak mau mereka harus bener-bener main apa ya. Main front to back. Main yang kayak tadi. Nuts-nya dulu yang diambil. Atau light-nya dulu yang diambil. Abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka apalagi dengan perbedaan gold kayak gini. Ini oke banget buat tabrak. Oh Skylar udah maksimul. Dengan adanya satu buah damage. Dan bahkan criticalnya. Tapi dibuka. Conceal. Ini yang berbahaya dari tim Aras GPX. Sempat kemarin. Aku lupa. Entah tim Aras GPX. Atau apa yang kena sandwich dari belakang. Tapi Albert yang ngebuka push. Light depan sana. Damage dari seorang Eman. Terus sakit. Tapi bahkan pipin. Dia tidak melepaskan pandangannya jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka. Tapi mundur ini tandanya berarti. Satu informasi yang dibuat oleh tim Aras GPX untuk mundur. Ketika Falling Star Moon nuts ke arah belakang. Itu tim mereka gak bakal mau maju. Karena kalau even di posisi yang kalah. Nuts Falling Star Moon ke depan. Itu timnya bakal follow up tau be. Iya. Biasanya dia bakal follow up. Iya tapi dengan posisi kayak tadi. Sebenarnya agak sedikit gambling. Kalau misalkan Aras GPX. Gambling banget. Itu kan kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu. Iya kan. Mundur ke arah belakang. Nah set up seperti apa nih. Akan menjadi pertanian aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua. Dengan efek Immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spinnya. Mengacak-acak dari segi formasi. Tapi dengan satu Mystic Field. Itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari arah Rakyoshi. Nah bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang. Dengan reward manipulation yang kayak tadi. Itu perfect banget menurut aku. Jadi gak ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke. Dengan 8.000 down. Bahkan 9.000 gold difference ini. Bagaimana bisa mereka tabrak dengan perbandingan dual level. Di arah tepat. Albert stand by on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan satu. Buat sudah mendapatkan. Dol nilai ya. Ami ami ya. Real world manipulation. Wild chance. Emman flikir karena belakang. Masih bisa selamat. Tapi lihat slide. Immortality yang pecah. Skylar bakal coba di gitar oleh seorang Nath. Ada satu power transfer kali 20 panjang. Yang tidak berhasil menyampaikan siapapun. Tapi di depan sana. Seorang dendek dari Pokor. Fokus karena pace-nya. Ternyata masih bisa ditandar. Bahkan R7. Immortality yang pecah. Winter Dungeon God Save the Day. Arar Kiyoshi kehilangan 2 player di menit 18. Bukan hal yang baik. Dan bagaimana pemain dari team. Arar GPX. Mereka berhasil menang. Dan hanya kehilangan seorang Light. Wah. Wah. Ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain pemain dari RSG loh. Walaupun untuk sekarang. Arar Kiyoshi di saat mereka memaksa masuk 5 player-nya. Plus 1 Lord. Marah 2 player loh Prof. Itu R7 udah sampe belakang loh. Iya. Ada yang sadar gak? Arsev udah sampe belakang. Makanya kena turret. Udah kena turret. Immortal pun hitungannya kayak gak menutup. Dan ini cara end yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight. Gara-gara apa? Gara-gara Skylarnya bener-bener di-engage duluan sama Demon Kite. Bagaimana cara dia melakukan Throne Rose dan bahkan mengancam dari sosok nuts-nya. Sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang. Dan melihat di arah belakangnya. Ada minion yang tersisa. Tapi balik lagi. R7 itu hybrid. Dia gak yang total damage. Gak yang untuk meruntukkan turret dengan cepat. Tapi dia itu sekaligus untuk ngenahan badan. Ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya. Kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan. Dia mungkin akan bisa langsung nge-end game-nya. Tapi gara-gara satu team fight yang terpisah dan Demon Kite dengan Throne Rose yang on point. Langsung mengincar ke arah Skylar. Skylarnya dipaksa untuk mundur. Dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari RRQ Hoshi. Dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulung. Ini benar-benar apapun yang dilakukan oleh pemain dari SGPN masih cukup berhasil sejauh ini loh. Mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal. Belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama. Karena dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts. Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan 3 player loh Prof. Kepisahnya 3 player loh tadi. Makanya aku bilang kayak main front to back oke. Jadi kayak targeting dulu Nuts-nya ini yang paling penting soalnya. Karena apa? Karena balik lagi. Dia emang punya immortal. Tapi powernya itu bukan di immortalnya. Tapi gimana cara dia misahin team fight-nya dari 2. Dan nanti akuannya itu bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang. Agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa. Di depan itu light-nya udah hancur loh. Light-nya udah remuk, immortal pecah, terkurung pula dalam riluang manipulation. Dan gak bisa melakukan apapun lagi. Oke. Tenang. Sabar. Turunin tempo. Temponya sabar. Karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya Adrenalin suka naik. Mereka suka. Takutnya kebawa. Iya suka kebawa dan planning yang mereka inginkan. Tapi lihat langsung kalau coba di pasal light. Bakal coba didapatkan. Dan langsung ada satu waving speed. Real mode manipulation. Light hilang. Mudur ke arah belakang. Skylar dengan Athena shield-nya. Dia gak takut dengan seorang Nuts. Terbakan Nuts yang harus merespek. Bakal disini selain. Demonstrant men-take over Lord. Albert masih stand by his own possession. Retribution diamankan. Demonstrant terbakan. Albert kehilangan satu buah immortality. Shabton didapatkan. Oh my God. Skylar. Bersama memacakan satu buah. Immortality tapi Skylar disana terperangkap. Flickery sound point. Mundur ke arah belakang. Tersisa dua player dari CMA Indonesia. Ward di tangan dari tim Aras GPs. Oh oh. Ini bukan hal yang baik Pak Bulung dan juga Profesor Kari. Oh my God. Ini dia hal yang kita takutin. Aras GPs ataupun tim-tim Pilivina. Mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua. Apakah ini adalah jawaban di awal gamenya Prof? Mereka tertekan abis-abisan loh. Ya counter setupnya malah dimainin sama Aras GPs. Mereka gak buka duluan. Terlalu banyak sword skill yang udah digunakan. Wild charge. Ada heavy spin. Jadi mau gak mau mereka nabraknya lebih mudah. Dan Demon kait dengan pasif efek. Dan yang harus sama retribusi yang udah dikitabas di early game tadi. Ini bakal berpengaruh atau berbahaya. Kalau seandainya connect dan dimanfaatkan. Skylar no more flicker. Tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay. Mereka kehilangan satu-satunya base turret. Masih sempat. Ini masih bisa aman. Sempat-sempat. Masih sempat dan masih bisa melakukan defense. Tapi mereka harus kehilangan satu-satunya base turret. Di arah mid lane yang ompong-pong-pong-pong-pong. Wah, ini gue juga baru dapet kabar nih. Ternyata tadi gue nge-WA. Bang, bunda nonton. Bunda bantu ikut doa. Dan sekarang waktunya. Pemain dari RRKOSI. Harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka milikin. Guna untuk tidak bisa langsung dihancurkan oleh pemain dari RGP. Ya, karena udah ada satu. Terima langsung lopak lagi depan Terima RRs yang belum konekkan apapun. Tapi untuk heavy spinnya berhasil mendorong langsung ke arah belakang. Tapi Natsya. Berhasil langsung ditangkap. Natsya tertinggal sendiri. Tapi Natsya masih cukup kuat dan selamat. Oh my God. Kehilangan pimpin tanpa ada satu pun yang kehilangan dari tim arah GPS. Dan terima kasih bundanya Bapulung. Udah mendoakan kami semua disini. Amin. Tapi lihat di depan sana Eman. Lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget. Coba di follow up dengan Mystic Field. Berhasil dihindari Eman. Lagi jiggle, jiggle. R7 berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim arah GPS. Dan bahkan lihat goal difference-nya. Berbandingan dengan 3.000. Langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama Light. It's coming. Langsung heavy spin. Tapi ternyata Albert Thout. Oh my God. Ini bukan hal yang baik dari world manipulation. Mencoba teman untuk pergerakan. Habis side trend keluarkan. Ada Skylar. Dengan basic attack yang dikeluarkan. Masih bisa menyelamakan diri jiwa dan raga. Tapi Light tidak mau tinggal diam. Ada PBN. It's coming. Watchers masih dimiliki. Dan bahkan Tony Light. Membuat seorang R7 down. Satu persatu dirontokkan. Dan sedangkan tim RSGPS mereka berkumpul menjadi satu. Bukan Demon Kite Point utamanya. Tapi Eman. Dan juga seorang Aqua. Wow. 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 Udah sempat aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field. 1,5 detik immobilize. Itu akan memberhentikan Albert dengan heavy spin. Itu akan memberhentikan Finn juga dengan wild charge-nya. Tapi Skylar. Aku gak menduga-duga kalau Skylar benar-benar gak dikasih main sama Nuts-nya. Nuts nge-zoning out dengan badan yang luar biasa dari Esmeralda. Dengan item Immortal-nya. Dan bahkan ditoplin tadi dia gak tumbang. Di agro loh turret-nya. Benar-benar dibadanin sama Light. Dan gak diganti-ganti. Ketika Light Immortal-nya pecah. Langsung. Masuk. Masuk Nuts-nya. Ditutupin sama Nuts-nya. Oh oh. Tapi ini bukan hal yang baik ketika mereka akan teamfight 4 versus 5. Akan KT Mara Kiyoshi melepaskan begitu saja. Tapi Pimpin terlalu offset kalau menurut gue pribadi. Dengan adanya tidak ada power untuk di backup play. Memaksa keributan. Dan bahkan di sini Pimpin belum berhasil untuk melakukan wall charge. It's okay. Reset. Dan dengan mendingan seperti itu bisa gak ada pick off. Gini gini gini. Fight 5 lawan 5-nya tim Indonesia. Aku akuin itu nilainya 90 per 100. Bisa dibilang hampir perfect. Dan kalau misalkan ngeliat 5 lawan 5. Mereka itu biasanya lebih rapih. Nah makanya bagaimana cara Arar Kiyoshi melakukan defense. Dengan 5 lawan 5 ada banyak banget Immortal. Empat bahkan Immortal yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Arar Kiyoshi. Plus satu Athena Shield. Ini dia jawabannya. Ketika Skylernya nanti akan sedikit di-engage sama Nuts dan juga Aqua. Berarti tinggal gimana teman-teman dari Arar Kiyoshi. Menghentikan Eman yang tidak memiliki lagi item Immortal yang tadi sudah sempat pecah. Ya benar banget. Tapi lihat di sini Lord bergerak di arah mid lane. Pimpin berada di garis depan. Pimpin berada di arah bus. Light telah memberikan informasi kalau ada Fiend di depan sana tanpa adanya Immortality. Teman Kite masih punya Immortality Finn. Mundur ke arah belakang. Klee mencoba untuk sedikit meringankan beban dengan memperlambat pergerakan Lord masuk ke arah bottom lane. Dilihat. Kalau coba difokuskan. Light Flicker ke arah belakang terlalu terburu-buru trigger yang dilakukan oleh Sondan Skylar. But it's okay. No problem. Real World manipulation masih coba ditahan. Nuts. Damien terlalu sakit. Tidak bisa dibendung kembali. R7 Retribution dari seorang Albert yang masih ditahan. Masih bisa. Light coming. Di follow paling besar Albert Flicker terlihat. Real World manipulation. Light harus angkap. Ada Aqua di depan sana. Tapi mereka tidak boleh. Semuanya masuk karena lihat owning light. Bistik field. Oh my God. Finn. Almost is number 6. Kakinya sudah coba diikat. Tapi ternyata belum berhasil didapatkan. Aduh R7. Itu kalau masuk semua bahaya. Bahaya. Semua bahaya. Karena melihatnya Light dapat ketangkep. Tapi itu tembok. Itu tembok. Dan Tyrant Ridge kita tahu. Akan ada tambahan efek stunnya ketika koneks sama tembok. Dan untungnya itu semuanya langsung mundur. Kayaknya ada satu shot call yang dilakukan. Ketika ya over commit. Siapapun itu yang shot call suruh ditreat. Itu the best. R7 atau Finn itu the best. Bahkan aku ya. Tidak sampai bisa mengucap. Karena aku tahu ketika itu di all in. Itu dibalesin. Makanya kayak semua. Tadi ngomongin. Ya karena Aquanya belum kelihatan posisinya. Yes. Dan itu Mystic Fieldnya belum keluar. Ketika keluar untuk kedua kalinya. Itu untungnya udah pada mundur duluan. Kalau seandainya Tyrant Ridge-nya koneks. Ada efek immobilize juga. Udah bisa dipastikan. Itu akan jadi mimpi buruk. Itu akan jadi mimpi buruk. Ini trigger disiplin dan call-nya. Bagus banget. Bagus banget. Entah Finn. Entah R7. Siapapun itu. Lo the best. Atau Klee. Siapapun itu. Siapapun itu. Lo the best. Itu bagus banget. Karena tadi aku melihat. Karena potensi ararchy untuk all in. Itu besar banget. Itu sebabnya aku kayak. Aduh aku sotak sama profesor. Tapi jangan sampai di komen. Karena itu adalah memang sengaja. RS GPH itu selalu bermain seperti itu. Kalau kalian sadar. Gini gini. Makanya aku bilang kan. Ini RS GPH. Mainin pola permainan upper bracketnya ararchy hoshi. Apa? Tarik ulur. Iya. Tarik ulurnya dimainin balik. Ini nih. Makanya aku kayak. Sempat bilang kalau ararchy hoshi. Menang pas lawan RS GPH. Itu gara-gara tarik ulur. Tapi malah dibalikin pola permainannya. Gimana caranya ararchy hoshi. Biar keluar skill duluan. Biar RS GPH baru ngelakuin counter initiation. Dan bahkan aku sama profesor kami. Kita habis ngobrol tadi pagi di rumah. Bahkan ada coach juga dari Filipina. Yang ngebedah permainan dari ararchy hoshi. Untuk membantu tim RS GPH. Dan semoga ya next time. Ada tim-tim coach dari Indonesia. Yang ngebedah juga untuk membantu negaranya. Untuk berjuang. Karena. Kerja sama lah. Ya maksudnya sama-sama kayak. Membuktikan kalau ternyata sportivitas. Di jujung tinggi. Iya. Rivalitas hanya di lane of dog. Benar. Ini dari Lone sendiri udah coba lihat. Dari RS GPH. Mereka udah mulai memancing-mancing lagi. Nutsnya udah hadir kembali. Tapi Dairon. R7 masih cukup jauh juga. Udah ada Albert. Langsung ketemu aja dengan Nutsnya. Belum ada satu impas yang dilakukan. Tapi Clay-nya mulai tertangkap basah di bagian belakang. Tapi Nutsnya didorong mundur lagi. Karena ada Skylar yang mencoba untuk langsung memberikan backup-an. Tapi Light-nya bergerak maju. Ada fleek yang dikeluarkan. Real one-man pulang aja untuk Alicia. Apakah yang akan mendapatkan Lord. Tapi Tidak ada tahu untuk Lord-nya. Menampakkan dari. Dari Demon Kite-nya. Sedikit lagi. Tapi Trisa Skylar-nya berhasil menampakkan langsung karena Demon Kite. Di mana Demon Kite masih ada Toros. Berhasil pula dia kaburnya tersebut. Tapi malah Albert-nya. Berhasil pula ditangkap Demon Kite-nya diambil. Tapi R7-nya pun harus down. Trouble kill. Tapi saya banget triple kill. Akankah ada badannya diciptakan. Tapi pengemannya harus dipukul mundur oleh Clay. Oh my God. Clay versus everybody. Can you do it? Tenten from poker. Di game pertama lihat langsung ada satu boholi kristal. Bagaimana coba dipaksa. Lihat Clay memaksa. Dan langsung Mysticville. Tau nih, Clay. Ameh Kameha dan oh my God. Game pertama RRGPS berhasil mendapatkan game kali. Di halal keositer kena epic comeback. Tenang. 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 Reset. Ingat. Ini adalah pola permainan yang sudah begitu rapih ketika kita ngomongin soal 15 menit awal. Lainer. Ruby. Brody yang tersisa untuk ngerontokin juga. Ada efek stun juga jangan lupa. Dan Ruby-nya ini sih yang nanti akan menjadi pengganggu lebih tepatnya. Karena di band yang game pertama itu Iritel Ruby yang masuk. Untuk sekarang Kari dan juga Ruby yang masuk. Satu, dua, tiga. Tiga sosok yang cukup tebal. Tiga sosok yang cukup tebal yang harus dihancurkan oleh RHB Edge. Kita tahu Karina. Ruby. Dan juga Akai. Romer. Tiga band aku utama. Dan Romer. Ini lebih ke arah Rafaela atau healer-healer sih menurut aku. Oke. Kalau menurut aku sih ada satu hero yang bisa menyelamatkan mereka semua ini. Ada Matilda. Bukan hanya untuk R7 tapi ini menyelamatkan Beatrice. Iya. Oh loli. Mereka mau counter set up. Gila. Barengan. Ini gameplay yang benar-benar apa ya? Itungannya kita udah sempat lihat di lower bracket. Iya. Dan itu dimenangkan sama Omega lawan RSGPH. Yes. RSGPH. Di game yang kedua RSGPH versus Arceo sih kita. Minta doa dari kalian semua untuk langsung memberikan supportnya. Jadi langsung aja di game yang kedua. Masih dibantu oleh Kalung Amat. KB. Kalung. Recha Ramas. So ini dia counter set up yang dimiliki oleh tim RSG. Dan bahkan Demon Kite dia menggunakan baras bukan hanya untuk meng-counter dari seorang Akaid. Tapi meng-counter I'm Offended yang dimiliki dari seorang Pipin. Iya kan? Sama-sama untuk melakukan imunisasi tapi ternyata di depan sana Aqua masih menahan flickernya. Namun terlalu terburu-buru dan bahkan Klee juga tidak memaksakan apa yang dia tidak bisa miliki. Sedangkan itu ada Demon Kite dengan seorang Baras. Si Dinosaurus masih kecil Retribution di Soundpoint dan seorang Abad berhasil dipegang. Tapi Demon Kite bisa di first blood kalau dia tidak mundur ke arah belakang. Dan bahkan Mystic Filter Gain dari Aqua yang berhasil menutup dari seorang Pipin. Oke tapi Finn di area mid bersembunyi untuk langsung bisa melindungi juga pergerakannya ke arah Klee. Karena Klee pun melakukan pergerakannya untuk bisa menghilangkan wave minion Demon Kite. Menambah stack demi stack. Memperbesar tubuhnya. Pasif biga yang dimiliki harus dioptimalkan. Tapi dua player dari Arkeosi tidak akan membiarkan dia. Bisa melakukan farming yang cukup nyaman. Di mana void freestyle yang dikeluarkan untuk Kalung. Tapi Mas juga kalau itu bisa mendapatkan langsung karena orange buff yang telah diambil oleh Demon Kite. Oke tapi lihat di depan sana. Dari seorang Finn dan juga Klee mereka tidak berhenti melakukan rotasi. Dan cukup berbahaya Klee tidak boleh terlepaskan pandangannya karena Nuts is coming. Dan bahkan Nuts belum datang. Sudah berhasil di pick off. First blood di tangan dari tim Arash GPS atas seorang Finn kali ini. Konklusif blastnya kali ya yang mungkin tidak di expect. Karena balik lagi dengan charge. Konklusif blast itu magical damage. Jadi di early game seperti biasa. Magical damage akan lebih unggul daripada physical damage. Dua game ada first blood yang berhasil diambil oleh RSP ya. Dan flicker juga yang langsung dikeluarkan. Tapi buat teman-teman semua nih. Grave food. Grave mart. Bisa langsung kalian gunakan. Plus bisa langsung dapat juga. Aduh diskon sampai dengan 20 ribu rupiah. Atau ada kodenya di bawah. Gas. Scan. Ya. Langsung. Nah ini dia. Pesan aja di Grave food. Adanya namanya turtle bakar manis. Tentunya. Tapi kali ini bakal coba dibakar oleh seorang Demon Kite. Abort is coming. Nas memberikan sedikit pressure. Tapi R7 disana tidak mau tinggal diam. Albert mencapai berdasar. Redrebusin. One point. Heavy speed. Demon Kite. Reward manipulation mencapai menyelamatkan. Satu poin tambah. Tapi seorang Demon Kite berhasil ditubahkan oleh seorang R7. Nas. Decating. 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 Albert. Albert menari dengan indah berdasar. Dengan pedangnya di depan sana. Digocek-gocek karena imun yang diberitahukan oleh Profesor KB. Sebelum game ini mulai. Itu yang ditunjukkan oleh seorang. Albert dia lihat gak menari supaya. Tarian pedang. Dance of Blade. Karena apa? Karena untuk Nasnya biar gak kabur. Fokusnya at least dia satu untuk satu. Mindsetnya. Benar. Dan lihat aduh mekanik benar-benar terjadi di arah bottom lane. Karena Renard Apat, Titorat Apat Memory. Semuanya dikeluarkan sampai-sampai. Harus memaksa kedua belah pihak. Sepertinya gencata-senjata dulu. Mundur. Gencata-senjata dulu Pak. Santui dulu. Reload lagi semuanya. Masih dalam posisi 8. Lihat tadi hingga Tornapak Memory pun berhasil semua. Padahal stacknya juga udah penuh. Makanya 4 stack. 4 stack loh tadi. Untungnya damage-nya masih cukup sopan lah di awal-awal ini. Masih cukup sopan. Karena kalau udah land game itu damage-nya udah gak sopan lagi untuk sekarang. Menimah Blade of Despair atau Legend Sword itu udah bakal bisa mukul mundur lah. Ya menang. Oke tapi lihat di arah top lane R7 masih memenangkan dari segi level. yang udah juga EXP-nya. Bahkan dari R7 sendiri dia bener-bener objektif. Itu tau gak? Cosplay Ultimate. Oke. Cosplay Heavy Spin. Cosplay Heavy Spin. Iya. Itu namanya adalah panggung. Apa tuh? Panda Bingung. Panda Bingung. Karena lainnya udah clear. Habis itu objektif jungle-nya juga udah pada hilang. Gak bisa rotasi. Gak bisa rotasi. Karena wave-nya udah deket. Itu namanya Panther. Apa tuh? Panda Muter. Panda Muter. Itu namanya pangsing. Oh pangsing apa tuh? Panda Pusing. Aduh saya punless. Apa tuh? Panda speechless. Oke. Tapi kali ini kita lihat dari tim RCY Hoshi berhasil memimpin seribu gold lagi di awal-awal. Dan bahkan Clay dia dengan instrumentalismenya bakal melakukan spamming. Dan dia bakal coba untuk agak agresif. R7 is coming karena lihat apa? Karena Turtle udah sebentar lagi bakal mencukup kalian off. Dan lihat berhasil pendapatan Emo Fender. Tata Sorosaviet ditutup. Aqua. Kiri kanan kena ACDC. Light tumpah double kill from Alper. RSGPH kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi seperti biasa. Eman berada di arah rumput. Dan lihat dia dengan whiskernya bakal mengagetkan siapapun. Dan ternyata Eman yang kaget. Oh ada yang gelombang. Akhirnya untuk mundur. Eman pun dipaksa mundur. Plus turtle-nya bisa diambil. Tapi Finn tetap maju ke pangg depan. Mendorong jauh Eman agar pergi dari area pertahanannya sendiri. Biar planting. Karena ada Skylar yang siap untuk langsung aja mengamankan. Ke arah Shiltar yang ada di area bottom lane. Dengan wave minion yang udah hadir. Tapi Eman membawa rekan-rekannya. Ada dua player lagi di bagian belakang. Dengan ada satu guardian bulwok. Menahan pula damage yang diberikan oleh Skylar. Tapi pertempuran terjadi dengan R7. Dan juga R7. Ada di area yang lain. Mereka semua masih menggaruk-garuk terhadap wave minion. Oke. Dan bahkan permainan dari tim RGPS. Mereka coba untuk melakukan split push atas Sorenas. Jadi artoplin sana R7. Lihat dengan emblemnya Profesor silahkan. Ya kalau buat sekarang emblemnya bakal lebih fokus ke arah tank. Dan dia juga bakal lebih mau optimalkan ke arah physical damage ya. Jadi otomatis bakal ketahan sedikit. Dan untuk 1v1nya bakal aman terlebih dahulu. Tapi kalau kita ngomongin soal Albert lagi ya. Ini damage to monster dan juga cooldown retribution. Bakal lebih on point terlebih dahulu. Apalagi soal ngomongin objective power. Duh, duh, duh. Ini finnya untung selamat loh. Hei, hei. Tapi ada satu lagi heavy spin selamat udah semuanya. Gencatan senjata lagi. Oke. Tapi lihat di depan sana. Flicker digunakan oleh seorang light. R7 mencoba untuk menghindari. Yang dinamakan Detona. Ya kan. Yang sangat bisa menghentikan pergerakan dia. Bisa membuat nuts. Dan bahkan di arah bottom lane. Dari Skylar. Melakukan plating sedikit demi sedikit. Eman udah punya Blade of Despair. Ini harus diperhitungkan calculate damage dari seorang Skylar. Tapi lihat. Dia butuh clear minion. Dia ingin teamfight di arah turtle. Nampaknya Profesor. Sebenernya Skylar kayaknya udah ngamanin steel light plate. Jadi armornya bakal aman. Dan renernya juga gak bakal bisa menyakitkan tubuh dari Skylar. Gak semenyakitkan itu ya? Iya, gak semenyakitkan itu. Tapi yang penting jaga posisi dari Skylar. Karena balik lagi. Di belakang sana ada Finn. Jadi covernya bakal lebih optimal. Dimainkan di dua arah. Depan dan belakang untuk Finnnya. Yap. Karena Finn bisa dibilang coveringnya. Dalam tiap detik itu pasti akan bisa berjalan. Dia punya cooldown yang cepat pula. Dora Wolf King yang minimal. Itu pun masih bisa memberikan efek slow. Dan juga efek backup-an terhadap rekan-rekannya. Tapi Finn hampir aja ketahuan. Dan juga stack yang dimiliki oleh Death Tanasato pun. Dari balik itu sendiri. Harus tetap dipertahankan sedikit lagi. Akan keabadan dia langsung menurun. Tapi Void Crystal pun. Memberikan efek slow terhadap tubuhnya. Dan Nuts yang masuk ke dalam rumputan. Di bagian belakang R7-nya udah mulai hadir lagi. Mencoba untuk maju ke bagian depan. Dengan Thunder Crap yang dimiliki. Siapakah akan menjadi korban ya? Karena udah kesetan pula untuk hal ini. Tapi kabur lagi. Pergi ke arah yang lain. Untung dia gak komit loh. Arah Kiyoshi. Kalau dia komit. Sebenarnya Nuts itu datang lebih cepat dibandingkan R7. Kalau kalian sadar ya. Jadi mereka bisa tangkap dari Clay terlebih dahulu. At least kalau Clay-nya gak ketangkap. Dia banyak banget didapatkan. Heavy Speed. Nominal Blast-nya kali ini karena yang salah. Clay still survives freedom. Dapatkan. Where are you going light? No more flicker. Nowhere to go. Mencoba dapetin satu buah point again. Double kill dari seorang Albon. Dan bahkan Nuts. Melihat celah kecil. At least tidaknya. Mencoba dapetin satu buah turun tambahan. Dan bahkan Nuts berhasil mencuri satu turet dengan baik. Dan bahkan di sisi lain R7. Gak mau tinggal diam. Ingin mengejar begitu. Masih ada headbutt. Lari-lari. Masih ada headbutt. Headbutt body slam. Hei kejar dikit lagi. Oh my God. Oh my God. Selamat dia. Wah. Sedikit lagi loh Nuts-nya bisa langsung ditumbangkan. Kalian pun masih bisa bergabung di MSC Live Carnival. Cari aja MSC 2022. Dan di bawah ada satu lagi. Outer turret objektif yang dihancurkan. Pas banget. Gimana momentum untuk melipat-gandakan dari bar HP Nuts-nya. Muncul tiba-tiba fighting spirit-nya lagi. Buat sekarang. Jadi harus reset terlebih dahulu. Tapi perbedaannya buat sekarang dengan gold leading 3K. Ke arah-arah Kyoshi. Bahkan mau 4K ya. Mereka bener-bener powerful banget. Dengan manfaatin ke arah objektif turtle. Lagi dan lagi. Tiga turtle. Diamankan dengan gratis. Tapi balik lagi. Mereka masih kurang dari teritorial. Yang sempat diambil oleh Nuts di bagian mid lane. Dan juga di arah bottom lane. Tapi dipertukarkan juga top lane. Dan juga mid lane. Ambil jadinya. Itu definisi. Dipaksa. Oke. Tapi lihat di buka. Informasi telah diberikan untuk Skylar. Bisa lebih masuk ke dalam lagi. Ada satu buah karpet dibuka oleh Soren Kling. Dan agresif lagi. Agresif lagi tempo permainannya. Tapi untungnya R7 menutup. Lihat di arah bottom lane. Eman flicker telah digunakan. Tapi ternyata flicker dari Pimpin. Berhasil dihindari dengan sangat baik. Benar-benar. Satu tempo yang sangat baik dari Eman. Kalau dia tidak flicker di posisi tadi. Dia sudah bisa dipastikan. Dan ketika alert muncul. Iya. Apalagi momentumnya pas banget detikannya. Tapi Nuts lagi dan lagi. Ini tugasnya dia sih. Untuk melakukan split push. Yap. Ini kita lihat aja Nutsnya. Apakah akan berhasil untuk kali ini. Karena masih ada R7 yang terus menjaganya pula. Tadi mungkin momennya. Belum berhasil untuk mendapatkan saluran tersebut. Tapi akankah dengan momen selanjutnya. Ada satu player lagi yang tumbang. Di area mid. Ada lagi pergerakan. Ternyata untuk Albertnya. Udah mulai colek langsung ke arah Lord. Dimana Lord untuk kali ini. Masih santai begitu aja. Dengan damage yang udah mulai masuk ke arah tubuhnya. Light di bagian belakang. Tapi ada Finn juga yang memberikan langsung backup-an. Lightnya mencoba untuk maju. Belum ada charge terlihat. Belum ada satu dash. Yang bisa langsung mematok. Dan juga membuat berhenti. Pergerakan pemain-pemain dari Aral-Argios. Oh bergetar memakai line of dawn ya Pak Pulung ya. Tapi di sisi lain. Ada Lord, teman-teman blast. Maka coba di follow up. With Flicker. Terhasil mendapatkan dead-in from Bogor. Heavy spin dikeluarkan. Tapi ternyata objektif gaming dari seorang RSGPS. Mereka masih mau lebih Albert is coming. Retribution yang diamankan oleh siapa. Tapi emang save the day. For RSGPS. R7. Sekarang ini tidak mau meninggalkan begitu saja. Albert terperangkap. Flicker telah digunakan. Garnet Deton of Welcome. Nats mencoba untuk membatasi pergerakan. Tapi Albert terperangkap di Strikville. R7 memancing satu buah downing light dan berhasil. Game satu momen lagi dipertontonkan oleh teman-teman dari RSG Philippines. Bagaimana cara mereka melakukan umen-umen set up. Iya Light dari tadi ketangkep. Flicker-nya akan digunakan. Kenapa? Untuk momen ini ternyata. Dia tungguin umen-umen set up di area bagian dalam rumput. Dan Clay menjadi korban pertama. Yang kita tahu teritorial dari real world manipulation. Itu yang diharapin. Dunia yang termanipulasinya ini tidak ada manipulasi atau tipuan-tipuan dari seorang Eve. Tidak ada tipu-tipu. Tapi kali ini kita lihat. Jangan lupa untuk ikutin MSC Pass. Dan karena ini adalah hari terakhir untuk MSC. Dan dapatkan skin serta emoji. Emoji dan juga ada gravidi. Tapi latihan Tana, welcome to my channel. Waduh. Finn masih didapatkan. Ada chance depan sana. Dan bahkan I'm of Finn. Terhadap seorang Emma. Donning Light again. Finn still survive right there. Membuat Albert balikkan keadaan real world manipulation. Demon guys. Terperangkan di depan sana. Nggak boleh pula. Tapi lihat Skylar di Flicker dan masih selamat. Emma no more Flicker. Apa terhadap sana. Nuts akan terhadap mouse. Tapi lihat damage-nya diberikan terlalu tinggi dari seorang Nuts. Kali mundur karena belakang nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert berperasa. Ternyata bakat satu. Tidak. Shutdown. Ter outplay. Albert hilang begitu saja di depan sana. Tershutdown. Sayang banget tadi. Agak cukup memaksakan. Tapi ternyata langsung dibalaskan begitu aja. Tapi untuk sekarang like-nya mulai maju lagi. Sakit banget. Dengan Finn. Yang darahnya baru aja dia. Ini Rigen. Penuh. Dia penuh lagi. Padahal tadi itu kan ya. Kita nggak menduga-duga Nuts. Bener-bener masih punya thunderclap. Dan itu langsung nge-stop pergerakan dari Albert. Yang dimana dia udah unggul banget. Tapi untuk sekarang gameplaynya mungkin. Nah loh. Ini dia siapa lagi yang akan memberikan fall off damage. Karena dari Eman untuknya. Masih belum sepatu memberikan damage sekarang. Dari Clay. Hampir aja udah di depan. Itu. Dekat banget loh. Itu kalau nggak diselamatin Skylar. Clay-nya tuh bisa wafat di depan sih itu loh. Bahaya banget. Karena bagi-bagi dia belum punya yang namanya Brute Force. Apalagi untuk damage burst-nya Eman udah punya yang namanya Hunter Strike. Dan juga Malefic Roar. Jadi dua item ini udah nutup banget untuk penetration. Dan juga armor absorb yang tadi diamankan oleh Clay. Satu item lagi di Vinegave itu dia. Yang nanti akan menjadi jawaban bagaimana dari sosok Demonkite. Yang harus lebih berhati-hati. Walaupun dia udah punya satu anti-quirus. Tapi untuk magical damage-nya ini Clay adalah jawaban. Tinggal gimana posisinya dia yang bener-bener tidak tersentuh oleh Light. Light bener-bener harus dikunci pergerakannya di sini Pak Pulung. Oke Pak Pulung. Ini nampaknya bener-bener Land of Dawn. Benar-benar begitar. Benar-benar bergoyang-goyang Pak Pulung. Nih sesaat lagi kita lihat aja. Apa yang akan membuat gempar ya. Momen seperti apa lagi yang akan membuat gempar Land of Dawn. Karena ini dia momennya Pak Pulung. Lord again. Enhance. Enhance. Dan bakal coba dipaksa oleh seorang Albert terlebih dahulu. Ararki Hosey. Yang kali ini lagi-lagi memaksakan menunjukkan Lord yang terhormat. Tapi ternyata di sisi sebaliknya. RSGPS mereka tidak mau meninggalkan begitu saja R7. Yang menjadi tolak punggung utama dari tim Ararki Hosey. Yang membuat crowd control yang cukup tinggi. Bahkan Clay. Ini agak cukup berbahaya Clay menunjukkan badannya. Kenapa? Karena dari seorang Emma. Demon God. Berhasil ditampak. Tapi retribusi yang disorpoin dari seorang Albert. Tapi di belakang sana Clay tumbang. Dan yang bisa diselamatkan. Pimpin. R7. Mereka tidak boleh tumbang. Dua udah hilang. Yang memilih untuk mundur Skylar. Flicker karena belakang. Lain masih mau lebih dapatkan. Di sini tidak ada terlambat memori. Dan Albert menutup bergerak-gerakannya salah Skylar. Albert, can you survive? Can you do it? But no. Oh my God. Bukan hal yang baik untuk tim Aran Kiyoshi. Tapi Albert benar-benar menutup. Albert memberikan badannya untuk Skylar. Karena Skylar adalah peran penting di menit ke-13. Wah. Counter setup lagi Pak Bulung. Aduh. Persis. Kayak yang dilakuin Aran Kiyoshi di upper bracket. Mereka kasih Lordnya. Tapi mereka ingin hero-nya. Yes. Itu dia poinnya. Karena ketika Lord tadi udah digunakan. Udah ada reward manipulation. Udah ada heavy spin. Udah ada turn up on memory. Semua sword skill dikeluarkan. Hanya untuk mendapatkan satu Lord. Dan ketika Lordnya udah ditumbangkan. Di counter setup. Pake satu Numenon Blast. Tiga orang hilang loh. Tiga orang. Aih. Tanpa adanya. Kontes sama sekali. Ini dingin banget sih pemain Aran Kiyoshi. Ini udah kayak robot Pak. Kayak robot Transformer. Ya bener. Kayak robot Transformer. Yang sekarang masih ada. Dan bisa kalian dapatkan di in-game dari Mobile Legends. Nggak dingin banget mainnya. Ini pemain-pemain dari RS GPS. Karena di bagian tengah. Pindah coba lihat. Sakit banget. Damage macam apa itu. Ini langsung dihadirkan aja. Tapi sekarang Downing Light-nya hampir aja. Bisa membuat pinnya langsung gugur. Mereka berlima mundur. Teratur. Pemain dari Aran Kiyoshi. Oh ini yang bisa gue lihat sih. Lagi-lagi nih. Poinnya yang harus didapatkan. Udah bukan Demon Kite lagi. Tapi Aqua lagi. Dan bersama dengan Eman. Atau Eman. Eman harganya udah naik banget. Kayak tadi loh. Eman kena heavy spin. Dia nggak punya flicker. Otomatis dia bakal terpik off. Ini yang mungkin harus diperhatikan. Bagaimana targeting lagi dan lagi. Untuk sekarang bahkan. Uh damage di lututnya. Eman nyusul ke arah Skylar. Padahal tadi Skylar owning banget. Untuk dealing damage-nya. Iya. Dia planting kan. Terus juga turret-nya udah sampai ke base. Terus terangkat memori. Yang tadi di area teamfight. Semuanya kena ya kan. Dia nutup si Eman sendiri itu juga. Dan lihat downing light. Untuk cuma ngecek bus. Dapat infonya banyak banget. Dan buat kalian semua. Jangan lupa untuk bagikan. Seru momen kalian nobar bareng. Bersama kawan-kawan di Grand Final kali ini. Dengan hashtag. We own MSC. Jangan sampai lupa dikadik. Pimpin. Finn masih depan sana. Untuk mencoba untuk menutupi. Bergerakan Aras GPS. Apa pulung? Yap. Ini pemain dari Aras GPS pun. Masih cukup sabar lagi. Mereka sekarang juga owning. Mereka sekarang menguasai jalan dan pertandingan. Masalah yang satu apa pulung? Apa itu? Ini job dash-nya Finn. Agak sedikit dilema menurut aku. Nuts. Ngincernya kemana? Clay. Iya kan? Tapi Eman yang ngincer ke Skylar. Finn. Mau yang mana? Mau yang kemana? Skylar. Atau cover Clay buat teamfight. Itu yang PR. Atau harus mengandalkan R7 juga. Tapi R7 pun berubah lagi job dash-nya. Harus mengusir. Atau meng-cover. Nah itu dia. Meng-cover. Mengusir. Atau melakukan inisiasi. Nah itu dia. Nah itu lagi. Balik lagi. Mereka ini sadar gak? Di dalam rumput ada sesuatu yang tidak bergoyang. Tapi bukan berarti itu tidak berbahaya. Tapi sekarang. Iman down. Dia berhasil langsung mendapatkan langsung karena Eman. Dimana Eman yang langsung tumbang. Dan album mulai maju ke pagi depan dengan dance of the dance of play. Shadow or shall semua dikeluarin. Finn yang mencoba untuk baju lagi. Tapi mereka pun mundur. Dimana Eman-nya udah keatel lagi. Ini dia. R7 punya satu target doang kali ini. Tidak kebingungan untuk menutup Demon Cat. Atau Eman atau Aqua. Tapi Aqua lah. Target utama mereka kali ini. Nah Menon Blast. Kali ini udah tercancel. Tapi lihat ada konsil yang dikeluarkan. Dan bahkan Demon Cat didapatkan. Mundur ke arah belakang. Downloading like again. Mundur bakal. Coba ditutup. Bergerakkan dari seorang Nas. Tercancel. Tercancel. Menon Blast-nya berhasil tercancel. Dengan ada yang krokap dari seorang Lord. Dan bahkan disini dari tim Aras GPH. Mereka tidak memiliki Nam-nya Blast. Mereka akan coba memaksa ditimpat. Namun Kyra akan coba di zoning out. Untuk melakukan retribusi dari seorang Albert. Di sound point. Skylar. Baga coba ditutup. Immortality-nya masih ada. Bahkan masih coba untuk menyelamatkan temannya. Dan Nuts. Lari. Ada R7. Memilih mundur ke arah belakang. Dan Lord diselamatkan dari tim Aras Kyoshi. Oke oke oke. Selamat untuk kali ini. Dimana Skylarnya pun. Dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Masih aja. Bisa mundur ke belakang. Masih ada Dewi Fortuna hadir ke arah dirinya. Dan berhasil untuk kali ini. R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik. Ya kan melakukan heavy spin. Mengusir Demon Kite dari area Teritorial Lord. Agar tidak ada adu kontes retribusi. Dan chance agar Albert mengamankan retribusinya lebih on point. Apalagi sekarang dia tuh punya Winter Brunchen. Jadi kalau seandainya nanti terlalu overdrive. Otomatis Albert-nya akan punya efek suppress. Ini dia momennya ya. Di kolom komen kita udah ada 708 ribu orang berkumpul loh. Teman-teman semua kita rakam. Coba spam dulu bendera merah putih ya teman-teman. Dimana mungkin ini nantinya akan memberikan semangat juga. Kita punya Lord. Kita siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertanian. Makin Lord RGPS. Lihat saja. Mereka semuanya berkumpul tepat di dalam area pertanian yang mereka milikin. Belum bisa keluar. Karena udah langsung dikunciin aja dari luar oleh Arachiosi. Oke Lord bakal coba dipaksa. Downing light dikeluarkan. Tapi kayaknya Lord kali ini tidak berhasil mendapatkan satu buat turret di arah bottom lane. Skylar bakal coba untuk memaksa memecahkan di arah bottom lane. Dan bakal lihat R7. Gantian tapi ternyata ini akan menjadi satu buat turret yang mahal di arah bottom lane. Dan pecah begitu saja. Di arah top lane juga hampir tapi tetap almost. Dan di sisi selanjutnya tetap berhasil. Gila minion itu strong ya everybody. Nas dan bawah hancur sudah. Double advantage dimiliki oleh Arachiosi untuk sekarang. Mereka berhasil mengantarkan super minion pula. Tapi Vin bisa mencintai terlebih dahulu. Siapa kaya akan lewat ke sini dan dialah yang akan bisa ditangkap oleh player-player ini. Tapi light di dalam merumputan. Mereka bertemu dengan ketidak sengajaan lalu dipisahkan. Oleh keadaan. Mereka bertemu dengan tidak sengaja dipisahkan karena ada yang lain yang lebih maafkan. Bisa dibilang bertemu secara tidak sengaja. Tapi pilihannya cuma dua ya kan. Untuk menatap masa lalu atau masa depan. Oke oke. Tapi kita bakal reset kembali. Menuju ke arah parfa buff yang kita di dalam R7. Oke nage nuts. Bakal coba untuk ngekating begitu saja berada di garis depan. Retribution telah dikeluarkan. Demon Kite lagi dan lagi. Ini gak tau kenapa ya. Mereka tetap menutup Aqua. Mereka tetap tidak akan melepaskan Aqua. Tiga front lanernya. Yes. Ditutup tiga arah yang berbeda. Dan kalau misalnya mereka mencoba untuk ngeflank. Embal tuh selalu standby dengan waistco nya. Iya iya iya. Jadi jarak deketnya benar-benar ditutup. Dan ini benar-benar kayak. Ya kayak tadi aku bilang. PR buat R7 dan juga buat Finn nya. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari Immortal. Apalagi Skylar. Sudah selesai dengan Demon Hunter Sword. Demon Kite pasti bakal dirontokin banget. Dengan kehadiran dari satu efek item tersebut. Dan ini akan mempermudah lagi bagi efektivitas. Pengambilan Lord yang sudah evolve di menit yang 19 kali ini. Nah lho. Lord nya. Belum ada pergerakan yang begitu optimal dilakukan oleh kedua tim. Tapi RRQ OC. Perlahan udah mulai mencolek-colek juga. Masih ada sekitar 47 ribu lagi. HP yang dimiliki oleh Lord tersebut. Tapi Nats bergerak. Perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Light nya belum ketahuan posisi. Tapi R7 mundur ke bagian belakang. Terlihat sudah posisi dari Light. Tapi Light masih berhasil kabur dengan charge yang dia milikin. Lord nya dibawa mundur ke bagian bawah. Dilemparin lagi. Tapi R7 masih ada di bagian belakang. Finn nya bertemu dengan dua orang. Ada dua set up lagi yang dilakukan oleh pemain dari RSGPN. Jilat jauh banget itu Aqua loh. Mainnya jauh banget tapi Finn tertangkap. R7 dari belakang. Evis Finn. Eban. Eban didapatkan. No fall off damage. R7 menang semua defense yang diberikan. Kau nilai berjegar belakang. Namun Blast. Vipin with Flaker. Darkly tidak boleh ditumbangi. Spray darah dikeluarkan R7 berjegar belakang. Skylar terperangkap. Real world manipulation. Samaksimal mungkin dikeluarkan oleh suara Clay. Tapi depan sana belum ditumbang. Nah satu hit terakhir. Tapi R7 tidak boleh memaksakan dirinya. Oh my God. Counter set up again. Waduh sayang banget. Dimana tidak ada fall off damage. Dan mereka pun sangat sulit. Bahkan untuk satu langkah ke depan aja. Ini sulit banget. Ini yang ditanggung oleh R7. Tapi di area yang berbeda. Ada Aqua. Harus mundur. Downing light nya dikeluarkan. Dan mereka bisa mendapatkan Lord ini. Tanpa adanya kontes. Tapi di bagian belakang. Coba lihat nasa. Seseorang diri mencoba untuk langsung memunduk. Mundur. Ada tiga play dimiliki loyang ragiosi. Dan rekan-rekannya. Mulai hadir ada heavy speed. Tapi dibalaskan dengan R7. Masih bisa dikeluarkan seperti itu. Jepang R7. Mereka masih bisa menyelamatkan lagi rekan-rekannya. Dan masing-masing tim. Tapi itu setidaknya ada satu soft skill yang keluar. Dari seorang Light. Dan bahkan dari Nats yang masih berhasil hidup di depan sana. Dan ini Lord yang sudah di evolve. Dan Profesor replay nya silahkan. Iya kalau misalkan kita ngeliat replay ya. Ini berarti akan lebih fokus kepada setup yang dilakukan oleh Light. Dengan satu Nomenon Blast yang luar biasa. Di dalam rumput lagi dan lagi. Dengan counter setup play. Yang dilakukan. Itu heavy speed nya udah dilakukan terlebih dahulu sama R7. Jadi tidak ada cancellation lagi. Dan free hit banget bagi Eman. Mengincar ke arah Skyler yang Immortal nya juga barusan pecah. Oke dan bakal ini lihat Downing Light dibuka terus. Dibuka terus. Di pop up terus. Rumputnya bener-bener. Rumputnya gak dikasih aman sama sekali untuk tim Ararkin. Si Profesor itemnya. Tiga Guardian Helmet. Ini dipadukan dengan Toilet Armor. Magical Damage nya udah on point banget. Apalagi dengan Kers Helmet yang DPS. Otomatis sekali tabrak dari Thunderclap. Aku berharap yang targeting nya bukan Clay. Karena ini bahaya buat Clay nya. Ya Clay bisa satu kali tumbang Downing Light. Dikeluarkan begitu saja dari arah belakang. Lihat damagenya. Terlalu sakit. Dan bahkan Skyler kali ini bersama dengan Alba dan kawan-kawan. Satu pecah. Baru itu oke. Baru hanya satu saja yang pecah di arah top lane. Masih bisa di reset. Masih ada Super Minion. Tapi mereka aku yakin masih bisa bertahan. Karena dengan adanya satu buah high ground defensive dari seorang Daniel Frombogor. Ini nampaknya masih mampu untuk mempertahankannya Profesor. Oke ini R7 pun ada di bagian depan. R7 menjadi palang pintu utama. Menjadi portal utama. Nuts belum mau mengeluarkan dirinya. Tetap bersembunyi terlebih dahulu aja. Santai dulu aja. Karena Nuts yang diincar bukan si R7. Clay. Brody. Udah itu dua orang itu. Kalau Finn masih mau dia. Iya iya iya. Finn masih mau. Karena balik lagi. Finn itu kayak sosok apa ya. Cover lah. Cover satu-satunya hitungannya. Karena R7 yang dari tadi melakukan inisiasi. Buset ini Demon Kainnya pede banget ya. Seorang Diro. Tapi teman-temannya udah ready di bagian belakang loh. Teman gue dicolek sedikit aja. Empat lainnya akan langsung hadir. Bahkan dari orange buffnya. Udah langsung dicolek-colek. Tapi orange buffnya kembali ke reset. R7 tetap menjadi palang pintu utama. Agar rekan-rekannya pun bisa bergerak sedikit maju ke bagian depan. Di area belakang. Tepat berada di belakang dari R7 itu sendiri. R7 gak ke-trigger sama sekali buat. Biter banget ya. Sama gue juga pikir gitu. Dia tuh sengaja. Karena nanti kalau udah heavy spin bakal ditelan sama-sama. Ditelan divide. Ditelan divide. Karena bisa di-cancel kalau ini kan. Kalau heavy spin itu bisa di-cancel sama efek suppress. Dan itu yang ditunggu sama Demon Kain. Tapi gak ke-trigger sama sekali. Trigger disiplin yang bagus banget. Karena kalau misalkan Demon Kain duluan yang ultimate. Ya R7 udah tinggal muter aja. Ditabrak. Itu udah pasti ke-cancel. Sama-sama aja menunggu bagaimana siapa yang akan melakukan. Ultimate terlebih dahulu. Nanti di bawah. Untuk Nutsnya. Landing manajemennya bener-bener gak dikasih lepas sama sekali loh. Sama Nuts. Agak-agak sedikit PR nih. Karena Lordnya bakal muncul dalam waktu 5 detik lagi. Udah menit ke-24. Lord evolve. Ingat. Satu kali tumbang. Satu menit disini Pak Bolung. Ini udah lama banget Pak. Ini udah nyusun SKS baru juga udah boleh-boleh. SKS baru. Tapi R7 sepertinya. Karka bertarung tidak. Karena Nutsnya masih berfokus untuk bisa langsung menghancurkan. Karena wave minion dengan full item yang sudah terlihat. Ganti item langsung ke arah Radian. Amor. Yap. Dia langsung puter. Dia ingin sustain ketika dia di-tevec sama si Clay. Kalau dia tertangkap sendiri dia masih bisa hidup Prof. Tapi lihat dari belakang. Flag ingin dilakukan. Informasi harusnya telah diberikan. Di belakang ada satu orang Nuts. Harusnya itu udah diberikan oleh seorang Brody. Yes. Nuts terlihat posisinya. Bangga ditutup pergerakannya. Tapi itu adanya distraction belaka. Wow. Langsung ada Thunder Clap. Conceal telah dikeluarkan. Spray Down untuk membuka. Conceal dimiliki tapi R7 masih bertahan. Light masih ada Flicker ke arah belakang. Downing Light untuk menentu semua permainan. Tapi lihat masih bisa menghindari satu buah. Datun awal Katsumai channel tapi R7 kali ini. Akankah bakal teamfight? Tapi sekarang Flicker bakal coba dipasang ke arah belakang. Dan lihat retribution Daryu diamankan. Berhasil mendapatkan satu buah. Retribution terhadap Lord. Tapi Shutter didapatkan. Sedangkan di arah belakang. Again and again. Dua hilang. 72 detik. 70 detik. Finn gak boleh tumbang. Ini berbahaya. Masih ada No Man. Non-blast. Oh my god. Albert berterangkap di depan sana bersama dengan sekalian kawan. Tapi I'm offended. Dikeluarkan. Liga Sermon bagaimana di pasar. Downing Light. Tersisa Albert dan juga Finn. Oh my god. Tuka sampai ke Jembur God. Oh my god. Trainer Apatinya connect Pak Pulung. Connect banget lah. Ini coba lihat. Dengan dua player ini. Mereka lah yang harus mempertahankan base-nya. Ada Lord di bagian atas. Ada lima ataupun empat player yang memiliki Lord RSGPH. Dimana mereka menunggu dari webminan. Ada omelvend. Langsung aja menari. Karena beberapa player di bagian belakang. Tapi untuk R4-nya. Emannya. Lagi berfokus dengan wiseker-nya. Kemerdakan kedua untuk RSGPH. Oh my god. Oh my god. Game kedua. Benar-benar membuat Eman bersinar sekali. Aqua, Eman. Aqua, Eman. Dua orang yang paling dicari di line of down. Kali ini. Dan itu Aqua. Nungguin banget loh ultimatenya. Sampai Clay benar-benar sekarang. Tugasnya Nuts tuh bukan meng- Tugas Pak. Lumayan Pak. Ini Ruby lagi. Benedetta. Dan Benedetta. Menabrak langsung ternyata. Kemarin mendapatkan kemenangan. Dan meng-immune Atlas dari seorang Light Profesor. Setuju. Benedetta. Dibikin tank ya. Kenapa? Dibikin tank bang. Karena balik lagi. Untuk para jungler. Biasanya dia akan lebih mengoptimalkan. Untuk yang namanya semakin banyak darah. Itu terlalu damage kepada monster-monster jungle. Seperti Turtle dan juga Lord. Semakin gampang untuk didapatkan. Jadi meltdown untuk objektif lebih mudah. Ingat. Disini gak ada yang bisa nge-stop Benedetta ke Coli Chow. Nah. Itu doang PR-nya. Kalau Chow juga bisa di-cancel. Iya. Pakai Anai Fortnite. Iya. Kita lihat aja seperti apa hasilnya di game yang ketiga. Let's go. Dukungan kalian sangat diharapkan. Jadi langsung banjirin kolom komen kita. Coba lihat. Emot apinya mana guys. Api. Bendera Indonesia. Emot apinya. Bendera Indonesia. Kita bakar semangat dulu. Dan mudah-mudahan. Itu sampai ke player-player kita. Yang sedang berjuang sekarang. Amin. Oke. Tapi kali ini kita lihat. Bakal K. Mereka membelikan keadaan. Dan tentunya. Kita berharap seperti itu. Mari kita berdobat sama-sama di dalam hati. Amin. Tentunya. Amin. Dan lihat Light masih berada di garis depan. Di prosesoran Papu. Yap. Sementara itu. Kita lihat lagi ada Light. Aqua. Mereka mendominasi. Sampai ke arah satu wave minion. Dimana. Gerobak WMKM terakhir itu pun langsung dideketin aja. Memukul mundur pergerakan yang milikan oleh pemain darah Arceo. Si Clay. Coba untuk maju lagi. Finn. Seper empat darah yang di milikan harus mundur terlebih dahulu. Dan Clay pun menjaga jaraknya. Bener-bener dipok habis void. Blast void. Void kristal. Ada satu infinite mystic fieldnya. Udah nyangkut. Aqua. Tapi Aqua pun. Setelah mendapatkan itu. Mundur teratur. Ya apalagi kalau kita ngomongin soal Little Under. Bener-bener yang udah diamankan terlebih dahulu di bagian Bottom River ya. Jadi otomatis untuk melakukan ganking power. Finn harus lebih membuang waktunya melewati perbatasan dari segi sungai-sungainya. Jadi jangan sampai ke detect dan lihat. Albert. 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 Udah mulai maju ke depan kaki ya. Masih sabar dulu Prof. Walaupun Light di depan matanya masih level 2. Ya. Atribut udah fix kalah. Damage udah pasti kalah pula. Tapi source spell itu masih terlalu banyak. Dan belum ada yang keluar sama sekali. Jadi kayaknya main sabar. Main trigger discipline aja. Sebelum 10 detik kita akan menuju ke turtle yang pertama. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman semua di kolom komen. Emot api langsung aja mendadak membanjirin. Let's go boys. Kita tunjukkan kesulitan kita. Nuts. Esmeralda. Mendorong kundur R7. Void Crystal. Tadi terlihat langsung ada Aqua. Setup. Mendadak langsung hadir. Tapi turtle-nya udah di set up pula. Empat melawan tiga nih Bapul. Tapi ada Clay juga. Mungkin bakal akan join deh di tim Vikal ini. Harusnya. Dan Clay melihat dari kejauhan. Sedikit lagi. Capitrisa ada lagi pergerakan di mana. Sekarang untung dari turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi light-nya masih bisa selamat. Ada efek immobilize. Mau pergi ke arah mana. Esmeralda yang berhasil langsung dihancurkan. Begitu aja dan first blood-nya. Menjadi. Milik Aranaz Giyoshi di game yang ketiga. Asli itu nice banget. Satu Mystic Field yang mahal. Dari sosok seorang dead end from Bogor. Dia langsung nutup bagaimana potensi. Agar escape away dari nuts-nya ketutup. Karena walaupun dia udah pegang sprint-nya. Udah di pop out. Tapi kan itu 1,5 detik immobilize. Ya. Jadi dia bakal nge-stay di sana. Gak bakal bisa bergerak kemanapun. Nah lo mau kemana light-nya. The Way of Dragon langsung aja mendadak masuk ke dalam tubuh. Dari rubia-rubia berhasil langsung dihancurkan. Instant banget. Tiga player bekerja sama langsung hilang. Dan R7 di area XP-Line pur mendapatkan tekanan yang sama. Oke Clay. Terkena real world manipulation. Masih bisa kabur dengan sprint-nya dari seorang Aqua. Bakal coba untuk kembali menuju Carling of Dawn. Menuju untuk Clear Minion. Clockive Destiny sudah dimiliki dari seorang Clay. Bedara bottom lane. Dari seorang Albert melihat satu posisi light. Memberikan informasi terhadap seorang Skylar. Dan memilih untuk mundur. Menuju ke arah boost terlebih dahulu. Dan bahkan di sisi dari tim RSGPH. Mereka kali ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka menunggu daya Moankind. Sedangkan Albert akan membantu Clear Minion. Yang dilakukan oleh seorang Albert terhadap Clay. Albert. Kami akan mencoba untuk mencuri satu buah turtle di area top lane. That's why mereka sudah melakukan rotasi. Tapi Ehmann sudah punya windtalker. Ini yang berbahaya Bang Pulung. Ehmann. Tadi belum punya windtalker saja. Sudah bisa menumbangkan Vint. Tapi apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Harus dibikirkan baik-baik. Speed-nya ada. Damagenya ada. Dan diskon-nya juga ada nih teman-teman. Dari Gravewood sampai dengan 20 ribu rupiah. Plus nantinya kalian bisa mendapatkan pulsa. Dan coba lihat. Ada setup dilakukan oleh player RGPS sampai dengan 4 orang. Parkir mereka di area mid 2-nya. Balik langsung ke area dari Purple Buff. Tapi Albert belum mau terlalu maju ke bagian depan. Walaupun dia memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Bisa balik kanan. Bisa mundur dengan sangat cepat. Tapi kita tidak tahu. Map masih abu-abu sejauh ini. Bukan abu-abu. Tapi lebih ke arah gelap. Tidak bisa masuk sembarangan. Pipin di depan sana. Ada Light. Dan bahkan ada Pogging Damage yang dilakukan dari seorang Aqua. Terlalu sakit. Nuts is coming. Ini pertempurannya. Bakal belum coba di follow up begitu saja. Tapi lihat Light. Flicker ke arah belakang. Lossada Nuts depan sana dengan satu Boss Prince. Sudah menduduk ke arah belakang. Dan bakal Light. Belum recall. Masih mau recall. Bahkan kalau Light recall. Ini tandanya bakal ada di tangan dari T-Mar Arkyoshi. Tapi lihat retribution di sound point. Dari seorang Demon Guy. Tertutup pergerakan. I'm offended. Menutup real world manipulation. Membuat permainer T-Mar Arkyoshi berhasil mundur ke arah belakang. Tapi Pipinat membuat dirinya ditumbangkan. Mengorbankan jiwanya. Untuk satu buah real world manipulation. Tertangkap basah. Dengan susunan talent emblem. Yang mereka gunakan Prof. Menarik. Ada damage tambahan dari critical. Karena kita tahu poin critical buat Skylar. Apalagi dengan Beatrix yang terpik off. Wah dua-dua duterpik off. Walaupun Light harus mengorbankan dirinya disitu ya. Tapi Eman. Eman yang mendapatkan point kill. Berarti ini area Gotland. Dia dapat duit tambahan. Oh untungnya tuh. Akan semakin untung lagi. Ya lebih untungnya Albert sih. Dapetin satu point kill. Plus tadi ada retribution yang on point. Jadi gak ada Eman yang lebih. Apa ya bisa dibilang lebih cepat untuk mendapatkan golf leadingnya. Oke. Untungnya ada menit lima. Lalu Albert is okay untuk melakukan peletapilihan. Eman tercancel begitu saja. Informasi telah diberikan. Albert menuju lagi rotasi ke arah tengah. Dan menuju ke arah top lane. Sedangkan Eman recall memberikan informasi dari tim RSGPS. Kalau Albert tidak punya Electrofinable tadi. Sekarang ngapainya. Udah ada Eman venda. Tampakan. Satu Westphal. Alda prasih ditumpangin. Cukup instapun kill. Tapi The Wilds Dragon. Skylar belum menjadi pilihan utama dari Wesker. Ilang begitu saja. Lightwell. Terangkan yang menuju ke arah suara pimpin. Tapi ternyata belum bisa menumbangkan Mystic. Well, there's a point. Electrofinable. Demon kaitan bahkan Albert gak bisa menahan damage. Yang diberikan dari seorang Eman. Terlalu sakit. Speedy Lightwheel. Terlalu sakit. Pasif remiknya dari seorang Eman. Aduh, ini yang kita khawatirkan dari tadi. Eman udah punya windfall keraja. Kayak begini efeknya. Belum lagi disusun. Ataupun disambung lagi dengan item-item yang berbeda. Di saat dia mendapatkan free hit di bagian belakang. Damage yang kenceng banget, Pak. Apalagi Electroflash loh. Ingat. Per 10 detik team fight ya. Akan ada regen HP tambahan. Bagi basic attack dari Eman. Dan movement speednya bertambah pula. Untuk sekarang. W1 langsung yang tinggal begitu aja. R7. Brasil langsung mendumbangkan Eman. Dengan ada yang satu tendangan. Masukkan dulu hati yang paling dalam. Abin Strike. Langsung mendumbangkan seorang Eman. Di atas bottom lane. Solo kill again. Tapi lihat di arah top lane sana. Jadi yang from Bogom. Mystic 50 keluarkan. Dari Albert masih coba untuk mengganggu perkaraan seorang Nas. Bahkan retribusi Electroflash blow. Again and again. Diamankan oleh seorang Demon Kai. Tapi lihat konsil. Nuts memilih untuk mundur. Yap. M of Endednya. Nggak kena ke arah siapapun objektif. Masih kalah dari Arki Osi. Mereka kehilangan. Satu outer turret yang ada di area top lane. Dan di area bawah. Tidak ada penjagaan sama sekali. Dari dua lini. Entah itu Arki. Ataupun dari RGPA dan barusan. Baru ada pergerakan dilakukan oleh dua orang sekaligus. Ini bener-bener sih. Pemegang rumputnya. Lightnya bener-bener dapetin informasi banyak banget. Sehingga Nutsnya tuh udah tinggal bebas. Untuk melakukan setup inisiasi. Ke atar atau bahkan bottom lane. Aduh. Dan bahkan Light ini lihat. Dia memasakkan dan flicker ke arah belakang. Ternyata di sisi lain Light. Emang sengaja men-trigger. Supaya bisa meng-kick seorang Skylar. Dan Light ini bener-bener membuat cahaya untuk tim Aras GPS. Dan menerangi hutan-hutan yang dimiliki dari mereka. Hampir aja tadi. Way of Dragon-nya menjadi Way of Light. Tapi masih gagal. Dan kalian pun untuk sekarang masih bisa bergabung pula. Di MSL Live Carnival teman-teman. Bergabunglah bersama teman-teman yang lain. Berkumpul bersama. Kan ada hadiah juga yang bisa kalian dapatkan di situ. Informasi telah berikan. Tiga orang ada di arah bottom lane. Dan bahkan Demonkite. Dia stay in by on position. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Dengan posisi yang terbuka. Dari seorang para pemain dari tim Aras Kiosi. Gak mau maju lagi. Gak mau untuk memaksa P5 dengan posisi yang sekarang mereka. Walaupun poin keliatannya menang ya Prof. Tapi tidak terlalu unggul dari leading phase dan juga mapping-nya. Weh. Lima dong berkumpul tuh di area mid tuh. Ketangkap satu. Ada Infinity tapi YF Dragon-nya udah kena pula. Ini The Way of Light. Tapi dibalaskan langsung dengan Donny Light. Yang hanya saja untuk kali ini. Ruby-nya berhasil langsung diapakan. Tapi dia mengenai perputar-putar aja. Ada Faling Sarmo lopak ke pagi depan. Emo Blast juga masuk ke dalam tubuh Darina. Tapi Natnya masih belum berhenti. Dia mau maju lagi. Tapi dibukul mundur. Tapi Light-nya. Jet Kudu. Jet Kudu. Radu Ustek. Kena karena tiga orang. Tapi dibalaskan. Dengan adanya Depropation. Dan menghilang pula Light. Oke Yalbot disana. Dan para pemain dari tim Aras KPI. Mereka kehilangan Light. Di saat Lord muncul. Tapi untungnya Demon Cat masih ada. Tapi di sisi lain Prof. Khabar Arki Osi. Kali ini mereka harus lebih aware lagi. Karena Eman belum join disana. Dan ditambah dengan Demon Hunter Sword yang baru diamankan. Jadi ini bakal PR banget buat Albert. Yang sudah mengamankan Kara Guardian Helmet. Dan juga R7. Jadi lebih harus berhati-hati. Ini belum menuju kepada Thunder Belt loh. Ingat. Satu item. Yang ngebantu Kari. Agar dia mendapatkan positioning yang lebih aman. Apalagi dengan Clock disana. Mau Kara Athena Shield kah? Dari Eman. Sehingga nanti dia bakal lebih sulit untuk di-take down sama Clay. Tapi buat sekarang. Melihat udah ada tiga barisan armor dari Nuts. Dia mau nutup Skylar punya damage. Apalagi Skylar udah punya Fury Hammer. Ditambah dengan satu dua Legend Sword. Bisa langsung ke arah Hunter Strike. Bisa langsung kepada Malefic Roar. Aduh ini OTW Athena nih kayaknya nih. Untuk Kari-nya mempertahankan dirinya lagi. Agar tidak bisa termakan langsung oleh Clay. Tapi flanking yang dilakukan oleh Light. Terus-terusan dari tadi. Masuk langsung ke jantung pertahanan. Yang dimikin oleh Rarkiosi. Tapi Skylar. Ada di area tengah. Mendorong mundur dulu. Membawa masuk wave minion mereka. Dan Lord ke-reset. Oke. Malefic Roar. Yang nanti akan mendapatkan satu efek penetration tambahan. Persenon lebih tepatnya. Dan itu untuk frontliner. Itu bakal lebih memudahkan. Sosok Skylar untuk menangkap ke arah Light-nya. Yang sudah tiga kali tumbang. Oke. Lord telah muncul. Demon Kite bakal coba untuk meng-cating. Seperti namanya. Tapi di sisi sebelah sana. Para mainan tim RGPS. Lihat di arah bottom lane. R7 tidak boleh ter-kick. Sembarangan. Karena R7 adalah penentu juga. Tapi R7 bakal coba ditangkap begitu saja. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Tapi lihat pimpin. With flicker. Emantown. Kamehameha. Di arah bottom lane dari seorang Clay. Berhasil menutup dua para pemain dari tim RGPS. Tapi kita didapatkan. Lord kali ini di tangan dari TMR RKiosi. Para pemain dari TMR RKiosi. Mencoba melakukan zoning out main. Aqua. Again and again. Tapi Clay dengan Mystic Field-nya. Bakal coba untuk mengeker. Belum ada satu buah downing line. Belum ada Kamehameha. Again dibuka. Downing line. Dan bakal real manipulation. Langsung sprint juga ada belaka. Retribution kali ini bakal coba didapatkan oleh siapa. Tapi ternyata. Retribution. Diamatkan Demon Knight lagi dan lagi. Di sisi lainnya Aqua. Seorang diri tadi menemani. Kali ini Aqua. Sudah tidak ada sprint. Di sisi sebaliknya. Mereka harus kehilangan. Objektif Gaming. Dua turtle tercolong. Dan satu lore tercolong. Retribution-nya tidak digunakan oleh Albert. Itu poin yang dimana kayaknya ya. Dengan fight 5 lawan 3. Ini Araki Hoshi pede. Untuk mengkontest Lord-nya. Tapi yang mungkin tidak diperhitungkan adalah bagaimana Demon Knight dengan keberaniannya dia. Dia mainin Dance of Blade. Dan juga Shadow Assault di timing yang tepat. Plus Retribution yang on point. Aduh aduh ini mereka gak boleh masuk dalam ke tempo permainan yang milikin oleh Aras GPS. Ini adalah tempo permainan mereka. Dan juga ada satu Lord yang memang bisa dihadang secara langsung. Tapi inner target di area yang lain itu pun mendapatkan ancaman yang sama di bawah. Coba lihat sedikit lagi wave minion bisa menabrak masuk. Atas pasti pecah sih kalau menurut gue. Karena atas kan masih super minion. Masih-masih. Masih saat super minion. Minimal innernya itu dapet. Nah lihat bawah itu kalau gak di clear Albert. Itu pasti pecah. Apalagi ada nuts di area masuk lainnya. Yang bahaya Prof. Lord setelah ini. Langsung ke base. Itu masalah utamanya. Apalagi di top lane ya. Itu kan bakal ngecharge. Benar. Untuk enhance Lord. Angkat ke attack depannya. Tapi sekarang ada me-offendednya light berhasil diapil. Merasakan bagaimana damage-nya. Ada downing light kena karena beberapa player. Terdapat informasi di situ yang bisa diambil oleh pemain dari Akiosi. Dimana tadi beberapa orang langsung terlihat kegiatannya. Langsung terlihat lokasinya. Di bawah Albert. Ingin mendorong masuk ke area wave minion. Tapi masih berhasil digatalkan oleh Natrus-terusan. Finnya maju sedikit lagi void crystal. Membuat pemain dari Akiosi sabar terlebih dahulu. Oke satu hit terakhir. Memecahkan satu buah base. Eh sorry. Satu buah altar turret. Eamon stand by di sana. Eamon stand by di rumput. Dan mereka butuh fin. Mereka butuh Albert juga untuk menginstant point kill atas seorang Eamon. Fin moment harus dimunculkan kali dengan I'm offended with flicker. Or segala macam yang dia miliki. Karena balik lagi. Dengan tidak adanya Eamon. Mungkin kali ini RF GPS tidak memiliki power yang cukup tinggi. Dan CC item misalkan Profesor. Ini bakal menuju kepada Atena Shield kayaknya dari di Monkite terakhir. Oh my god. Duel straggennya cukup baik. Mistrip di depan sana. Belum berdekat BKMH. Belum di dalam nilai. Belum di atasnya Monkite. Oh my god. Dameha-ameha karya salah. Tapi Lian berhasil didapatkan killing spree. Oleh seorang Albert dan juga R7. Tapi Nat. Sakit banget. Fokus karena seorang Klee. Klee berhasil ditutup. Albert looking for wipeout. Oh my god. Ini bukanlah yang baik. Nine for nine. Dan Nat masih mau lebih. Lian. Wipeout didapatkan. Satu minion berada di arah tengah. Jadi bukan hal yang baik. Tapi Finn masih bisa menyelamatkan dari seorang minion ini. Tapi at least mereka berhasil menahan best turretnya. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah Profesor. Ini kayaknya pasif dari turretnya akan meletak. Enggak. Udah di atasnya di 12. Finn. Tapi untungnya masih ada. Jadi gak bakal bisa langsung di endgame begitu aja. Wipeout. Yang timingnya begitu bener-bener menjengkelkan. Dimana momentumnya teamfightnya ada di area gang sempit. Dan itu akan mempermudah bagi Aqua dengan reward manipulation. Untuk memisahkan Klee dari kawanan Arar Kihoshi. Dan Eman free hit pak. Dan bukan hanya itu aja. Nuts. Nutsnya. Eman free hit banget. Dan memaksa. Eman udah diincar sama Albert tadi. Dipisahkan. Tapi gara-gara Electrofinal Blownya set kelihatan. Langsung di Phantom Step. Dan dia keluar dari area dari Electrofinal Blownya. Di Phantom Step. Jaraknya memang kecil. Tapi cooldownnya. Itu hanya sekitar 3 detik pak. Tiap 3 detik sekali. Dia bisa langsung lompat. Dia bisa nge-dash kemana pun dia mau. Belum lagi ditambah dengan Speedy Lightweight. Damage dibalik itu semua. Dalam 3 detik ada berapa deribu damage yang bisa dihantarkan. Dan berapa lama lagi player yang tahan untuk mengejar dia. Dan yang paling gak masuk akal adalah. Ini Demon Kite nahan damage dari Skylar. Selama itu. Dengan Wesker. Dia mainin yang namanya Dance of Blade-nya. Semua pantulan damage dari spray down shotgun-nya. Bener-bener. Kepantul balik. Jadinya. Yes. Emang itu yang diamankan oleh Demon Kite itu yang dicari. Nge-cating lagi. Nge-cating lagi. Nge-cating lagi. Tapi lihat. Dia ada bottom lane. Albert tidak boleh terpikoff. So far sih kalau Albert yang sendiri sih. Aku masih sangat-sangat pedih. Dia tidak akan terpikoff. Masih ada knife for a knife. Susah banget buat terpikoff. Susah banget terpikoff. Yang bahaya adalah di saat Kling-nya terperaka. Light sangat terpikoff. Dan ame-ame-ah. Guna banget. Dan ternyata lihat satu poin. Pasti diamankan. Kling-nya serang air-slam. Depan sana. Kling masih ada di garis tepat. Skylar harus menjaga posisinya. Eman is coming. Spray down. Tempakan peringatan di baru special. Dan Nantz masih malapit. Real world manipulation. Kling. Mystic build. Masih dapat satu. Dan downing light. Omega meh-nya ternyata masih belum bisa menumbangkan Eman. Bahkan coba dipaksa kembali. Finn dengan conceal-nya. Dan bahkan Alec Top Thunderbolt. Mengejar karena Eman. Yang kali ini nampaknya membuat Eman masih stabil. Dan lihat itu light skill-nya. Haskla Uka. Ini benar-benar. Win of Nature sama D-Heist. Waduh. Kalah jumlah dari RGP yang menggambang membuat mereka gentar. Nggak ingin memundurkan mereka. Berusaha untuk bisa mengaku adalah satu fight kembali. Di mana untuk sekarang ada Lord dan Sikila game tersisa. Tapi ada Demon yang sudah standby untuk bisa langsung mendapatkan Lord tersebut. Ada Albar sedikit lagi yang mau pendat. Ya udah langsung akar. Deden From Bogor Save the Day. Oh my God. Omega meh-nya. Berhasil menambahkan satu poin atas seorang Nats. Pak Pulung Deden From Bogor Save the Day. Pak Pulung. Akhirnya. Akhirnya. Lord ada di tangan Arachiosi. Dan mereka punya kesempatan untuk bisa mendorong masuk. Ke arah pertahanan. Dari RSGBH. Holy Crystal dari Deden From Bogor. Dan juga immortal dari Albert ini dia. Bisa menjadi momen untuk melakukan gencatan perang. Bagi teman-teman dari Arachiosi. Melakukan serangan ofensif. Kepada RSGB Filipina. Ya sebenernya banget. Serangan Nats belum muncul ke Land of Dawn. Mereka ingin memaksakan Downing Light. Kamekameha dikeluarkan. Real World manipulation. Sudah dibuka. Informasi telah diberikan tandanya di arah top lane sana nanti. Tidak karena dari Real World manipulation. Dan Skylar. Tembakan sniper dibalaskan. Tembakan sniper dan bahkan. Mereka mencoba untuk fokus. Mendapatkan satu buah turret. Tambahan Albert berada di gas depan. Tampan dan pemberani. Dia gak peduli apa-apa yang terjadi. At least turretnya pecah dulu. Profesor KB. Emandara bottom lane. Terdapat distraksi. Dan lihat Albert di sana. Mengkating tiga waves. Setidaknya at least Downing Light. Telah terbuka kembali. Posisi Aqua kali ini terancam. Dan bakal bermain dari T-Maras DPS. Harusnya dia bisa menyelamatkan Lord kali ini. Lordnya hilang dari bawah. Skylar, Finn. Mereka di jalan bersamaan. R7, Clay. Mereka berempat. Sementara untuk Albertnya. Terpisah seorang diri. Masih cukup jauh. Mereka berusaha untuk bisa langsung menghancurkan. Karena satu best star yang ada di area bottom lane. Tapi Nuts. Di saat Nuts mungkin nanti lompat ke bagian depan. Itulah awal dari fight yang akan terjadi lewat dua tim ini. Dan akan hancur pula. Karena satu best star di area bottom lane. Tapi dikit lagi kereketan banget yang kelihatan. Body block. Body block lagi. Ditutup. Supaya tidak bisa dipecahkan. Karena kalau tiga-tiga aja pecah. Ompong. Di sini Prof. Ya apalagi dengan. Bisa dibilang itu total apa ya. Total domination. Dari wave minion ini. Dimaksimalkan oleh sniper. Atau runner. Dari Skylar. Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana bottom lane nya bisa dipaksa lebih tepatnya. Tapi buat sekarang. Aral Q-Hongsi. Bakal lebih fokus untuk fight lima lawan limanya. Karena itu power mereka. Oke. Light. Lihat harus mudah ke arah belakang. Mesti menentukan seorang light. Menentukan pergerakannya. Ditembak kembali. Tapi lihat dibalaskan. Dengan fight crystal dan bahkan nut. Di depan sana. Masuk ke dalam bus untuk membuka. Para pemain dari tim Aral Q-Hongsi. Mystic. Lagi dan lagi. Downing light. Again and again akan dibalaskan. Bagus banget covernya. Jadi kayak mundur perlahan-lahan. Sambil sword skill. Tapi tetap keluarin sword skill yang ada. Entah itu Mystic Field. Entah itu dari Adon Run Wolf King nya. Sosok seorang Finn. Dari tambah dengan sosok Skylar. Yang emang tetap memberikan Renan Apati nya. Agar tidak ada yang bisa mendekat. Ini gimana lagi ya harus tetap waspada. Kenapa? Karena dari dua game sebelumnya. Dari kalau kita melihat dari objektif taratnya aja. Emang hancur duluan juga. Untuk RGPS seperti ini. Tapi. Mereka punya momen yang jauh lebih tajam lagi. Untuk bisa membalikkan keadaan. Download. Muncul. Tuh Eman tadi aku lihat. Dia mau spell fan tambahan. Dari satu buah serangan. Yaitu dalam Phantom Step. Dan juga cooldown reduction. Yang nanti bisa dia maksimalkan. Untuk menghindari semua serangan. Dari Clay. Sepertinya lebih tepatnya. Kameh Kameh H. Lagi-lagi dimiarkan ya. Keberadaan dari seorang Aqua. Dicari sama Clay. Clay tidak mau tinggal diam. Light di depan sana. Seorang diri. Dia ingin flank. Dia ingin tendang Clay. Dia ingin tendang Clay. Gak ada purify soalnya. Iya gak ada purify. Kalau dia nendang Skylar. Rugi banget. Karena ada immortality. Dia ingin tendang Clay. Percayain sama gue. Dan bakal di follow up sama Nats. Atau siapapun nanti. Dalam banget. Terlalu dalam. Dari seorang Nats. Bakal coba nampauin Star Moon. Tapi lihat itu dia. Lihat bakal mundur ke arah belakang. Dengan satu buah sprintnya. Terpakan. Flicker ke arah belakang. Lihat masih bisa diselamatkan. Light down. Itu dia. Pemain dari tim. RS GPS mundur ke arah belakang. Memo Vendat yang gak berhasil. Real World manipulation. Snapper dari Skor Skylar. Ditutup Pimpin warungnya. Dan bakal para pemain dari tim. RS GPS mereka kocor kajir. BPN masih ada immortality. Nats. Hali ini gak bisa pulang. Sembarangan R7. Masuk terlalu dalam. Flicker dikeluarkan. Mystic Field untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat dia. Minion. Can you do it? Minion save the Dekka kali ini. Karena akan ada pertukaran. Dimana timpan. Bersama dengan kawan-kawan. Tapi RS GPS. Dia gak ngelepasin matanya terhadap world yang sudah di evolve. Ini dia lotnya. Mereka belum mau melakukan. Sebuah aksi yang mundur. Tapi Rato. Untuk kali ini mereka mulai maju ke penggelepat. Nats. Sedikit lagi. Capitersisa Nats yang masih menjoget aja di arah tersebut. Emad dia masih berhasil untuk mundur. Tapi Lordnya satu barang SP terakhir 10.000 SP yang masih dimiliki. Demon Kite-nya. Siap akan dari jual PR ini akan langsung mendapatkan. Langsung ke arah dari Lordnya. Karena sedikit lagi. Itu dia. Albut. Again and again Lordnya menjadi milik dari Indonesia. Tapi untuk daerahnya R7 berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini dari Demon Kite. Yang mendapatkan alis-alis. Oh my god. Ini empat jam berkabung. Empat jam berakhir. Ini akan sangat berbahaya sekali. Tapi Skyler berusaha untuk mundur. Nah, abun. Setup lagi. Aqua dengan real world manipulation-nya. Slow effect-nya membuyarkan banyak banget. Lihat tetesannya nggak? Lihat tetesannya nggak? Sakit banget. Itu benar-benar di titik dimana mereka nggak bisa escape. Dan itu benar-benar di bawah kaki dari Finn, R7, Skyler, dan Clay. Empat member ketangkep. Benar-benar nggak punya escape way. Itu benar-benar nggak diduga-duga. Dengan satu skill saja. Aqua. Real world manipulation. Lagi dan lagi. No death. Lihat posisinya. Lihat dari efek slow-nya. Dan Eman. Mau gimana pun setup-nya. Itu udah setup yang perfect banget. Marsman-nya mau siapapun. Mau Karim, mau Cloud, mau Hanabi sekalipun. Enak. Dengan slow kayak tadi. Wah, gila sih setup-nya. Wow, untungnya. Counter setup play. Untungnya Lord di tangan dari tim Arang Kiyoshi. Untungnya, iya. Lord evolve ya. Lord evolve ya. Wah. Dan itu tidak boleh terjadi kembali Arang Kiyoshi. Karena so far di tiga game yang sudah berjalan. Dan wipe out berkali-kali. Itu berbahaya banget. Finn harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa ada follow-up. Downing light. Ini yang harus dilakukan oleh seorang dead end from Bogor. Untuk memberikan. Downing light tapi lihat. Flicker. Wind freestyle dulu. Bob. Pipin dan Mystic Field. Dan bahkan Albert bakal coba dikejar begitu saja. Lihat deh sekarang belakang. Permain dari C. Marash GPH. Mereka berhasil menolakkan Finn. Dan butuh 50 detik untuk Finn kembali ke lane up. Down. Minion bergerak di arah tengah. Masih ada dead end from Bogor. Ini adalah salah satu momen yang harus didakukan dead end from Bogor. Lihat Mystic Field. Menutup dan bakar real world manipulation yang belum ada lagi. Satu buah best turret dipecahkan. Dan dipaksakan oleh seorang A-man. Yap. Empat player dari Arang Kiyoshi. Mereka masih tetap berjuang. Belum bisa dihancurkan pula. Walaupun ada satu lagi. Oh nice banget. Dan bagus sekali ada satu Way of Dragon. Digagalkan begitu saja. Kita sudah mendengar suaranya. Parable buff. Tapi sakit banget E-man. Ada speed dilakukan langsung di-acting begitu. Tapi di-jet kunda yang mulai masuk ke bagian depan. Sakit banget. DPS yang langsung di-askan. Dan juga Albert mulai menggila di bagian depan sana. Mengejar karaboh-baroh. Tapi nuts. Dan juga player yang lain. Mundur lagi semuanya selamat. Diganti langsung. Gila. Almost. Almost. Almost kali ini. Itu langsung phantom step E-man-nya. Di momen yang tepat. Dan itu Clay lagi full stack tadi Pak. Lagi full stack. Kalau misalkan tidak menghindari hal tersebut. E-man. Ya mungkin. Bisa dibilang hampir 45% bakal tumbang. Tapi gara-gara Guardian Helmet. Item manajemen dari E-man. Benar-benar dimainkan di sini. Serta Athena Shield sekarang. Karena darah-dara penuh. Diganti lagi mortalnya. Jadi Athena Shield. Karena dia sadar. Clay. Itu sumber masalah utamanya. Karena tadi dia gak tumbang. Gara-gara spray down. Dari Nibiru's Mansion. Tapi gara-gara Infinix. Dan juga serangan. Dari satu buah. Itu benar-benar apa ya. Bisa dibilang. Mystic Field yang menghentikan serangan dari E-man. Oke. Tapi kali ini lihat. Ketika dari tim Arachiyoshi. Mereka masih memiliki dua best turret. Tapi malah RGPH yang bakal coba dominasi. Di arah Lord yang sudah di-hold. Pulin. Menit ke dua empat. Tidak boleh ada yang terpick off satu pun. Vipin udah punya immortality. Tapi para main dari tim Arachiyoshi. Clay-nya ini bisa saja diincar lihat. Ketika Clay-nya terlihat posisi Emma Fender. Terlihatkan Mystic Field. Oke. Mortalitinya pecah. Menunggu arah belakang. Downing Light. Flicker untuk menghindari perkerangan. Tapi lihat. Light masih mau lebih. Lihat dia konsil ke arah belakang. Mencoba mencari Clay dimana pun itu. Berada dan bahkan Light-nya tidak terdeteksi. Diselamatkan. Mundur ke arah belakang. Dan bahkan dengan adanya World Evolve kali ini. Ini berbahaya Pak Pulung. Hampir aja. Gue tadi berpikirnya. Di saat dia lewat situ. Light-nya bisa saja melakukan invasi lagi Pak. Mendetak Way of Dragon lagi ke belakang. Ultimate-nya masih nongol masalahnya. Wah ini. Masih ada. Aqua-nya bahkan udah punya dua item. Immortal. Dan juga ada Athena Shield. Athena Shield. Clay benar-benar. Apa ya? Gak dikasih main. Gak dikasih main. Semuanya Athena Shield Pak Pulung. Ranger Mas. Jadi untuk nge-cancel pergerakan dari Clay. Mereka menutup dengan item. Dan ini yang harus diperhatikan. Cara defense dari Arara Kyoshi. Let's go. Oke. Ini adalah momentum Arara Kyoshi melakukan defense. Aqua masih belum membuka real world manipulation. Lihat toning lag again telah dikeluarkan. Tapi lihat Arara Kyoshi kuat sekali menahan semua lord yang ada di arah tengah. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan Clay di arah atas. Tapi nampaknya memilih untuk mundur. Karena tidak mungkin bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Eman. Mereka dengan sabar. Light sudah dengan ada blade armornya. Jadi tidak terlalu takut dengan bergerakan di sana Skylar. Dan bahkan Downing Light membuka lagi rumputnya. Again and again. Arara Kyoshi. Mereka ingin memaksimalkan apa yang mereka miliki saat ini. Dan terpisah satu turret terakhir. I'm offended. Dari Pimpin. Sudah terbuka. Clay. Sekarang still maut. Menurut kanan belakang. Light lihat dikeken begitu saja. Dan Downing Light dikeluarkan. Kami-kami yang kanan belakang tidak memberikan impact full terhadap tim Aras DPS. Dan memilih untuk memaksakan turretnya. Tetap dipaksakan dan didapatkan 40. Mundur lagi semuanya. Mereka memainkan temponya. Tapi barusan. Ada yang mau fendernya udah langsung connect begitu aja. Tapi nutsnya langsung berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja untuk Alina. Langsung di cancel begitu aja. Mau pergi ke arah mana. Dan mereka langsung mundur teratur. Berhasil sudah semuanya. Berhasil masuk lagi ke dalam basenya. Keadaan memaksa mereka untuk berhenti. Tapi hati ingin berjuang sekali lagi. Iya. Kali ini benar-benar berbahaya sekali. Tadi di tim Aras DPS. Mereka memaksa teamfight. Dan bahkan mereka tidak ada satu pada tumbang Light. Masih benar-benar selamat. Ini Light ini walaupun dia gak dapat kicknya Prof. Dia tuh cuma ngandelin ininya tau. Mindblownnya. Jadi dia bikin dia takut. Bikin Clay pakai sprintnya. Dia gak pakai The Way of Dragonnya. Enggak. Tapi dia pakai Jeet Genedo-nya doang. Udah. Main tarik ulur. Maju mundur. Benar-benar bisa dibilang komposisi yang diperlukan itu cuma ngasih elemen of surprise. Yap. Udah. Jadi V-nya serba salah juga disini. Mau nge-cancel Light tapi dia punya Shunpo. Mau nge-cover Skylar tapi Skylar selalu ketrigger. Gara-gara Light-nya menggunakan source kill yang ia miliki. Apalagi dengan dari tadi. Dia selalu melakukan The Way of Dragon plus Flicker. Itu dia freestyle yang selalu dilakukan berkali-kali oleh sosok Light. Yang merupakan sisi frontliner roamer yang selalu melakukan pick off dengan on point. Oke. Reset. Reset. Masih bisa kita menembus TMRS GPH. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Menunggu momentum. Ini bisa dilakukan karena kita ada D-Day from Bogor. Lihat. Lagi-lagi downing light-nya dibuka menuju ke arah bus. Ini demon kainnya udah paling depan aja. Eman udah pede banget juga. Finn-nya santui dulu di belakang. Lihat dari kejauhan. Siap untuk memanjung-pemani rumah tapi Light-nya. Jet Kundo memancing saja. Ada Eman pula set up posisi Finn-nya. Belum mau maju Albert-nya. Terkena damage yang begitu menyakitkan. Dimana Anaif or Anaif-nya langsung diaktifkan. Begitu saja. Mereka jauh lebih dekat lagi menuju ke arah Lord-nya. R-Safe anak-an kamu lima juga bagian depan. Dengan downing light-nya udah langsung dikeluarkan. Mystic Feel Infinite semuanya langsung nyangkut. Tapi real Lord-Mill-Millage membuat jarak yang begitu berarti. Gaman mereka gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya. Light-nya ada di bagian belakang dengan immortal di dalam tubuhnya. Tapi light-nya udah gak kuat lagi. Mana pahamnya demikian immortal-nya pecah. Hanya saja sekarang mereka punya pegangan. Satu Lord yang sangat-sangat kuat. Oh disengage yang keputusannya sangat baik banget ke menurut gue pribadi. Dan bahkan tadi Light udah gak punya flicker. Eman udah ada immortality kembali. Aqua tidak tersentuh sama sekali. 4-0-11. 0-0-10. Aqua berada di belakang. Benar-benar sama sekali tidak bisa disentuh. Bahkan lihat Nuts ini benar-benar bergerak dengan sangat bebas. Memberikan badan yang di depan. Memang sengaja untuk membuat Clay dan kawan-kawan bubar. Buyar. Dan ketika semua bubar short kill-nya sudah keluar. Aqua lah yang bertindak di sana. Aqua lah yang menjadi pilihan utama. Lagi dan lagi cara defense-nya. Apalagi ada tiga immortal di sana ini akan menjadi jawaban. Bagi teman-teman dari Araki Hoshi. Oke tapi lihat Lordnya sudah berada di depan. Bibir dari base yang dimiliki dadim. Araki Hoshi. Lihat di depan sana R7. Memberikan badannya Pepin. Masih menunggu momentum. Dan lihat Touting Line telah dikeluarkan Mystic Field. The Way of Dragon dilakukan. Tapi ternyata itu hanya untuk mengkessel. Train yang dilakukan dengan adanya satu buah Lord. Tapi ternyata masukkan ke belakang. Manfet dikeluarkan. Dapatkan. Lihat. Sekarang masih menambahin satu buah lain. Tapi dibalikkan kembali. Double kill. Lugin for triple kill. Dapatkan. Deden sudah melakukan semaksimal mungkin. Dia melakukan defense dengan sangat amat luar biasa. Tapi itu posisinya dua lawan satu. Dia sudah ngebantu Skylar. Untuk memecahkan Immortal dari Eman. Tapi ternyata tiba-tiba item manajemen lagi. Yang kita tahu Eve bakal benar-benar kena pressure. Dan mungkin akan jadi targeting. Apalagi kita tahu ini adalah Lancelot dari Albert. Sirena keluar plus Ruby lagi. Sirena seperti yang diperdisi Profesor KB. Cuma ini problemisasinya adalah. Jangan sampai terikat kakinya. Jangan sampai dia malah menjadikan diri yang beating. Dan bahkan termakan berkali-kali. Surprise pick yang begitu. Meyakinkan bahwa ini adalah hero. Yang sempat dibawakan juga. Dari RR Kihooshi di game yang pertama. Ketika berhadapan dengan Beatrix juga tapi. Bedanya. Lagi dan lagi. Ada tiga badan di sini. Jadi clean. Dan juga Eve-nya akan lebih bebas di arah belakang. Namun jangan lupakan bahwa ini ada cancellation untuk. Siapa? Kufra. Light akan sampai. Perjalanan lancar kita bisa membalikan keadaan. Yuk. Amin. 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 Amin yuk banjirin kolom komen yuk. Match point. The Grand Final. MSC 2022. Ini dia. Indonesia. Masih bertahan dan ingat. Tidak. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita menyerah. Karena. Blombes pecah. Tandanya kita masih bisa berjuang. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang. Tapi untuk sekarang. Kita lihat ada sebuah serangan lagi yang langsung dikeluarkan oleh Light. Menginvasi di awal-awal. Seperti biasa. Mengganggu pattern farming dari player lawan. R7 di bawah bertemu dengan Nuts. Dan Nuts pun ingin masuk ke dalam area dari orange buff. Tapi terlihat R7 pun tetap memberikan coveran. Guna untuk memberikan kenyamanan kepada Albert-nya. Bisa mengamankan. Orange buff-nya ada satu. Tyrant revenge. Lompat ke depan. Skylernya hampir tertangkap. Tapi Bennett yang digunakan pun. Masih tetap bisa menghilangkan satu wave minion. Oke, Profesor. Kali ini tim Arashi masih menekan. Aqua seperti biasa gameplaynya masih menekan dari seorang Clay. Ya, bisa dibilang kasih pressure. Untuk nantinya di area bagian turtle ketika sama-sama level 4. Akan lebih diunggulkan terlebih dahulu bagi teman-teman dari Arashi Philippine. Tapi Clay ini bakal ada tempat yang aman. Namun Finn tertangkap di area top lane. Dengan tanpa hanya informasi ketika kita melihat lagi dan lagi Light mendapatkan sosok dari Finn. Dan ini dia invade jungle yang selalu dilakukan. Yap, 3 dari 4 game Finn yang menjadi first battle untuk lalini. Tapi Skylar. Ditangkap pula lewat 3 player yang memang langsung mengunci pergerakannya di area god lane. Oke, Albert set up kayaknya. Lebih dioptimalkan untuk ke arah objektif. Mengingat ini balik lagi. Udah level 4 dari Albert-nya. Nah loh, nah loh, nah loh, nah loh. Demon kainnya tertangkap di Rami. Tapi belum ada follow up damage yang begitu banyak. Hingga membuat dirinya pun langsung hilang. Tapi Nudge. Udah level 4 pula. Paling Starmoon-nya bisa aja langsung mengacak-acak di area turtle. Tapi Downing Light-nya kena karena tubuh dari Light-Light. Hanya ada satu bar HP lagi. Mereka melakukan pertempuran. Dan loh, untuk turtle yang pertama. Menjadi milik dari Arar Kiyoshi. Arar Kiyoshi berhasil menampakkan turtle yang pertama. Demon Kitty. Kayaknya bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dia tahu untuk mengkontes lan-slut dari seorang Albert ini terlalu berbahaya. Ada baiknya dia melakukan rotasi kartu plane. Jangan sangat cepat. Dia tidak mau menyanyakan dengan adanya. Retribution-nya yang dia dapatkan. Sedangkan buat kalian semua yang di rumah. Yang udah mulai tegang ke saya. Minus satu jantung. Bisa gunakan promo Grapple. Dengan discount hingga 20 ribu. Dengan MSC X Grapple. Dan juga scan di bawah sini. Di 40. Yap. R7 level 5. Santui di bawah. Masih sama-sama level 50. Bersama dengan Nudge. Memotong Wave Minion. Clay dan Finn. Bekerja sama di area mid. Tentang untuk Albert. Fokus. Farming terlebih dahulu. Orange buff. Ada Rokursa. Dimakan sekaligus dua-duanya. Menambah level. Menambah goal. Dan mudah-mudahan nantinya akan ada damage yang cukup banyak. Yang bisa menghancurkan player-player dari RSG. R7. Bakal coba untuk melakukan painting. Mencoba untuk melakukan pemberian waktu. Untuk seorang Albert. Mundur ke arah belakang R7. Albert is coming. Nudge memilih untuk mundur. Dengan perbandingan dua level. Harusnya kalau satu. Gold buffing dapatkan. Yes. Perbandingan dua level terhadap seorang Nudge. Memilih untuk mundur. Tidak mau mencoba untuk melakukan team fight. Tapi Light. Di depan sana terlihat posisinya. Belum ada MFN. Tetap melihat. Ting tinggup. Bukan bermain ting-ting. Bukan biskuit. Last one. Satu gue. Ton Rose yang on point. Sebenarnya kalau Light tidak tertarik. Iya. Mau menangkap karang Light. Tapi balik lagi masih ada flicker juga untungnya. Namun. Ini adalah sebuah serangan yang mengejutkan dari Finn. Iya. Dia mau main pick off. Dia benar-benar mau memanfaatkan. Bagaimana Albert dengan eksekusinya. Apalagi dia punya War X sekarang. Nah di bawah menit lima mungkin ya. Semua ya pasti masih sangat-sangat kerupuk sekali. Dari sisi SPN yang milikin. Tapi Skylar masih punya kesempatan untuk keluar. Dari dunia yang benar-benar dimanipulasi oleh play dari RSGPH. Ada Eman dengan clean-nya. Lalu Rena Rapati masuk pula pelurunya ke dalam tubuh dari Eman. Tapi Tyrant revenge-nya. Lompat ke pakaian depan. Finn masih selamat. Ingat adik-adik. Tidak ada yang tidak mungkin kali ini ya. Jadi kita harus masih bisa semangat. Sedangkan di depan sana Albert. Ada satu buah. Puncher udah kena kali ini. Light bakal ngebuka. Masih coba dihindari. Dan ingat Albert masih butuhkan retribusi. Tapi ternyata tercancel. Stun yang on point. Berhasil digunakan oleh seorang Light. Again and again. Dan Flick harus digunakan dari serang R7. Karah belakang. Dengan damage-nya tidak bisa dibendung lagi. Dan Skylar ini harus dengan sabar mundur karah belakang. Farby terlebih dahulu. Lihat sniper yang diberikan. Tetapi ada Aqua. Langsung ada Flick dengan cukup baik. Skylar menutup di arah top lane sana dengan baik. Tapi lihat Skylar tidak mau mengepaskan satu buah gerobak. Dengan penuh duit yang dia harus miliki. Yap. Bennett-nya harus dia keluarkan pula. Satu gerobak UMKM tadi berhasil diambil. Menambah lagi dari sisi gold-nya. Tapi di tengah Demonkine. Masih mengacang-acang seorang diri. Wave minion berhasil diamankan. Tapi di area atas. Tyrant defense-nya. Hanya dengan nge-charge saja seperti ini. Ini membuat player player dari Arachiosi pun harus dipukul mundur. Karena itu adalah ancaman yang benar-benar berarti. Yang bisa menghancurkan bagaimana defense yang dimiliki oleh Arachiosi. Yes. Emannya juga lumayan free farm ya di arahan bagian top lane. Bahkan ada yang tertangkap seperti ini. Oke. Terrasounding like arah belakang. Tapi lihat nuts-nya menutup clay. Sprint harus dikeluarkan. Belum ada reward manipulation. Dan ini dia. I'm off ended with Flicker yang ter-cancel. Tidak ada siapapun yang dapatkan. Tapi Albert tersyatel tembakan. Dan seorang emang menutup Albert. Terkena kakinya. Dan Albert terperangkap di dalam zona reward manipulation. Yap. Purple buff pun bisa jadiin pasialnya mereka. Tapi Demonkite masih terfokus untuk purple buff-nya sendiri. Ada pergerakan lagi dari clay. Yang memang barusan udah recall. Udah selamat pula. Dan maju lagi untuk sekarang. Nibiru Fashion di bagian tengah. Menambah lagi sisi gold-nya. Dan untuk Skylar kemungkinan akan bergerak ke bagian bawah. Dimana untuk Rianus-nya. Udah langsung mengisi di bagian atas. Bertemu lagi dengan Esmeralda Nuts. X-Planer yang sangat-sangat berbahaya sekali. Gimana Profesor? Kalau misalkan melihat dari setup-nya ya. Dari tadi tuh. Ada sosok Aqua. Yang selalu menggunakan reward manipulation. Ketika ada efek dash dari Albert. Dan itu jadi kayak apa ya. Jadi kayak jalan buntu. Sehingga Albert-nya gak punya escape mechanism. Kecuali dia memaksakan dengan pandem execution. Padahal dia bisa melakukan pandem execution. Untuk melakukan serangan ofensif. Tapi ternyata dengan pemaksaan ya. Lebih tepatnya dari Aqua. Dia selalu menggunakan reward manipulation. Setelah puncher-nya pun udah gak ada. Serta untuk saat ini ada perbedaan level. Yang udah mulai kelihatan. Tapi ada invite juga dari Albert. Yang sempat menyamakan dari segi level-nya. R7 akankah dilompatin? Tidak. Berpindah tempat aja karyami. Tapi Skylar udah punya Blade of Despair sekarang. Nudge-nya berjalan. Perlahan namun pasti. Udah masuk dalam merumputan. Sedikit masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Tapi R7 pun melakukan hal yang sama. Tapi di tengah. Tiga player bersamaan. Wave minion pun akan diambil. Akan diamankan oleh Eman. Dan semakin kaya lagi dirinya. Dari item kita bakal melihat. Kalau misalkan ngeliat dari sisi Demon Kite. Kayaknya dia bakal ke Blade Armor. Tapi R7. Cuman berbahaya sepertinya. Aduh R7 R7. R7 flickernya gunakan dan bakal mencembut untuk mendicoy. Kali ini ternyata tempat harus tumbang damage yang terlalu tinggi. Tidak bisa dipedung oleh R7. Dan bahkan para pemain dari TMRS GPs. Mereka mendominasi setengah adanya map di arah top lane. Profesor. Kalau misalkan ngeliat dari tadi ya. Itu kan first itemnya endless battle. Otomatis ada true damage disana. Dan kalau misalkan ngeliat dari Uranus. Uranus ini kan hero regen. Tapi dari belakang. Waduh itu dari belakang loh. Lightnya loh. Ini clay-nya bisa aja mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti. Tapi ternyata tidak. Mereka langsung mundur teratur lagi semuanya set up. Ulang lagi seperti dari RS GPs. Kalian pun bisa bersama-sama di MSC Live Carnival. MSC 2022 langsung cari aja di TikTok. Oke. Tapi disini biar top lane lagi-lagi. Infat yang dilakukan oleh tim RS GPs. Mereka tidak mau melepaskan Albert dengan lancelotnya. Mereka tidak mau terganggu oleh seorang Albert. Dan bahkan Albert kali ini. Untungnya dia dapetin dua purple ya. Purple musuh diamankan. Dan emblemnya silahkan Profesor. Kalau misalkan melihat dari emblem mungkin agak sedikit apa ya. Ngebahas ke early-nya yang mungkin lumayan fall off. Apalagi menengok dari Karina. Yang dia attack speed-nya lebih bisa dioptimalkan. Untuk mengamankan objektif dari Tartal. Jadi buat sekarang kalau misalkan Albert mau join the fight. Targetnya itu ada dua sebenarnya. Eman dan juga Demon Kite. Karena balik lagi. Damagenya bisa masuk. Cuma untuk saat ini Demon Kite-nya juga agak PR. Kenapa? Karena dia sudah punya beberapa armor. Dan akan langsung menuju kepada Blade Armor. Dan itu akan jadi PR lagi. Karena War X-nya agak sedikit counter. Jadi butuh Malefic Roar. Mereka Albert levelnya nih. Yang lebih benar-benar keep up. Dia sama-sama level 12. Jadi buat set up ke arah Lord. Harusnya RGPH. Nggak semudah itu untuk mendapatkannya. Apalagi ada Finn. Dengan efeknya yang dari tadi. Selalu memberikan elemen of surprise. Oke. Ini dia. Lancelot dari seorang Albert. Liaton Rose telah digunakan. Bakal coba dipaksa. Ternyata tidak. R7 terperangkap disana. I'm offended-nya miss. Kali ini Downing Lane telah dikeluarkan. Liat Albert mencoba untuk menaikin stack puncher yang dia miliki. Iman. Mengganggu pergerakan agar Albert tidak bisa masuk ke dalam. Tapi liat di depan sana. Nothis coming. Real World manipulation membuat seorang Albert. Apakah berani ini dia? Sang tampan dan pemberani. Tapi ternyata masih sedikit terlambat. But it's okay. Ini Lord yang pertama. But it's okay. Reset. 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 Ditutup jalannya. Diblokir habis-habisan. Diberikan efek slow. Perimeter yang sangat-sangat baik. Dilakukan oleh GPH. Ya bagaimana cara mereka untuk menutup. Bisa dibilang apa ya. Setup inisiasi yang ingin dilakukan oleh Finn. Apalagi dengan tadi Noth. Tiba-tiba loncatkan depan. Dengan Falling Star Moon. Dan untuk dari itemnya. Dia akan menuju kepada satu sosok dari Oracle. Sementara Demon Kite. Oh enggak. Dia enggak bikin ke arah Blade Armor. Tapi dia bikin ke arah Antiquirasi. Jadi dia bakal memanfaatkan dari tambahan base HP. Padahal Albert-nya juga udah punya Malefic. Jadi sebenarnya untuk Baku Hantam. Demon Kite malah yang harus lebih berhati-hati sama Albert. Karena dia udah punya Malefic Roar-nya. Cuma karena kita tahu. Lancelot itu squishy banget. Ya. Tipis banget. Jadi untuk adu durability. Demon Kite dengan item tank-nya. Bisa lebih dioptimalkan. Aduh. Bahaya adalah tidak bisa di-pick off secara instan. Itu maksud permasalahan untuk kali ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah. Dimana para pemain. Para pemain dari TMRCPS. Mereka bakal coba untuk dominasi. Dari segi semua laning-nya. Dengan adanya Lord yang masih menit sembilan. Arar Kiyoshi Agassi. Tersulitkan mendefense di top dan bottom. Mereka kehilangan banyak banget tuh Red. Dan bahkan di arah tengahnya juga bakal dipecahkan. Dan dipaksakan oleh seorang Eman. Lihat Eman. Damage yang cukup besar. Eman belum memiliki satu buah Athena Shield. Tapi Eman. Dijaga dengan sangat keras. Oh my God. Teru Red with Flicker kali ini. Berhasil mendapatkan Albert. Tapi ternyata bukan Albert didapatkan. Light yang hilang. Para pemain dari TMRCPS. Mereka masih selamat. Tapi ternyata Nuts masuk terlalu dalam. Dan harus tubang. Kali ini akhirnya Nuts tersutdown. Terikat kakinya. Dan para pemain dari TMRCPS. Mereka menukarkan satu untuk satu baris. Oke. At least satu untuk satu. Yup. Masing-masing XP linernya pun langsung hilang. Nuts masuk jauh terlalu dalam. Blunder tadi seperti dari RSP. Iya dan harusnya ini bisa dimanfaatkan lagi Prof. Aha setuju. Apalagi dengan cara mereka defense dari RRQ Hoshi. Mereka cuma tinggal pick off satu. Tukar satu juga is oke. Oke. Karena mereka lagi keadaan under. Kalau misalkan mereka lagi keadaan ahead. Kalau misalkan satu untuk satu. Agak rugi. Dan ini adalah celah yang mungkin. Harusnya bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena dengan tanpa adanya Nuts. Otomatis berarti mereka akan mencari celah untuk melakukan farming. Patternnya mungkin untuk Skylar. Atau mungkin untuk Albert. Atau mungkin untuk Clay. Yang dari tadi belum tersentuh sama sekali. Tapi serangan kejutan. Dari Nuts. Dan bahkan bagaimana cara tayaran revenge. Yang on point dari sosok Light. Bener-bener cukup mengejutkan. Karena jujur. Aku dari awal ngeliat Light itu jarang banget ngeliat Kufra. Oke. Dan makanya sekali ngeliat Kufra itu kayak. Wow. Kayak ada tiga hero power dia. Franco, Atlas, Angela. Itu yang selalu digunakan. Sampai di babak playoffnya MPL Filipina. Makanya ini data baru. Kufra. Data baru. Kekuatan baru. Dan itu menjadi peta yang sangat-sangat gelap. Yang mungkin sebelumnya. Belum dimiliki gitu loh. Tapi saat dengan satu hero ini nongol. Menjawab. Ini akibatnya. Kacau balau Pak. Oke. Dan ini untuk Lord ya. Ini menurut aku Aran Kihoshi berani kontes. Kenapa? Karena Albert-nya level 15. Dan Demon Kite di level 14. Kalah dari attribution power. Kalah level liatin. Iya. Oh. Oke. Kita ngomongin soal pattern PD-nya ya. Ini Lancelot. Ingat. Setiap dari dash-nya akan menambahkan dari passive stack-nya dia. Attribution otomatis bakal bertambah lagi damage-nya. Yes. Kalau dari segi level udah sama sekarang. Tapi yang dimiliki dari seorang Lancelot adalah punya puncher. Yang bisa diamankan. Tapi lihat dibuka. Oh aku akan terdeteksi. Di situ. Terdeteksi. Terdeteksi Light. Dicek satu-satu. Awas, awas. Disuruh pulang ya. Yes. Dicek satu-satu. Bermain dengan sabar. Tidak mau terlalu terbur-burur dengan itemnya Profesor. Silahkan full damage. Gila. Ini full damage total. Apalagi dengan. Kayaknya ada satu sih. Untuk menuju keperanadian armor dari Albert. Agar dia tidak tertangkap. Oleh sosok Aqua. Tapi Aqua-nya juga menuju kepada. Mungkin. Kayaknya Kara Winter juga oke. Atau Divine Glove? PM-an. Wind of Nature itu dia yang mau aku bahas. Karena Skylar bisa saja langsung meng-engage ke arah belakang dengan menggunakan Wesker. Seperti biasa. Dia selalu mengincar ke arah backline. Aduh Light-nya Light-nya. Tyrant revenge-nya. Masih miss sejauh ini. Ada Don't Run Walking. Tapi Nat di bagian belakang. Akan pergi ke arah mana. Namun sejauh ini ada Clay-nya yang langsung terspot. Posisinya masih berhasil untuk mundur. Tapi Lord menjadi milik dari RGP. Dan mereka pun harus menelan akibatnya. Harus ditekan lagi. Dari RGP. Nuts-nya ini benar-benar mencari Clay loh. Dibuka semua boost-nya. Bahkan gak ada frontlander. Dia bakal tabrak. Emang sengaja untuk ke zoning out? Dan nanti liat gak kayak symphony of skill-nya. Tyrant revenge-nya itu kerumput yang kecil. Tapi Falling Star Moon-nya itu kerumput yang di atasnya. At least salah satu. Kalau misalnya ada satu di sana. Mereka dapet. Kalau dua ada dapet dua-duanya. Bahasanya gini apa belum? Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga. Memang mencoba untuk possibilities-nya. Nah disini gak ada. Berarti di atas dong. Nah dan yang nangkep itu Nuts nangkep Clay. Dari tadi loh. Ini tebak-tebakannya. Benar-benar baik banget. Tapi light di bagian belakang. Tyrant revenge-nya. Udah langsung dia cancel. Langsung dia gagalin begitu aja. Menunggu lagi mengenai set up mereka selanjutnya. Untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan. Dimiliki oleh Arar Kiho sih. Oke downing light sudah dikeluarkan di depan sana. Papulung. Dia ada bottom lane. Albert mencoba untuk melakukan dengan puncher-nya. Ada light di depan sana. Masih bisa dihindari oleh seorang Albert. Tapi lihat K.A. Datonros harus bersabar loh. Pertahan kali ini. Diara bottom lane memecahkan satu buah. Two red. Dengan satu dash dari seorang lord yang besar. Untungnya masih bisa dipertahankan oleh Arar Kiho sih. Light. Rantai depan. Dan ini light-nya. Kena karena dua orang. Formasi tambahan lagi. Cuman. Setelah itu map-nya kembali gelap. Dan mereka pun harus merangkak. Maju sedikit demi sedikit. Dari rumput ke rumput. Guna untuk bisa mendapatkan beberapa player. Atau akan mereka bisa mencoba untuk memperbesar lagi wilayahnya. Main tempo sih. Ya. Kayak yang Pak belum bilang. Mainin rumput dulu. Pelan-pelan tapi. Oh. Ini dia. Tyron Dash. Jekotek langsung down delay. Dan dibagi belakang. Ada Immortal yang pecat. Tapi light-nya masih berhasil. Kalian dari satu sebut. Tapi Finn-nya tidak. Berbeda cerita. Ada Minfinite. Miss Divinity keluarkan. Light-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Finn. Dan mereka tetap sabar satu orang. Mereka kalah kuantiti RRKWC. Tapi RSGP yang begitu sabar mainnya. Ya karena yang dimiliki warna light masih ada flicker. Tapi mereka ingin memantapkan untuk dapetin best turret-nya dulu. Karena tiga low tadi. Apalagi terkena serangan dari Clay. Clay benar-benar jaga posisinya banget. Dan Eman udah menjawab hal tersebut dengan arena shield. Jadi mau tidak mau Clay lagi dan lagi. Seolah-olah tidak mau diajak bermain dengan damage yang sangat amat luar biasa. Dari jarak yang jauh banget. Apalagi dengan downing light. Ketika Clay permasalahan yang mereka mengobati dengan Athena shield. Mereka mengobati dengan Athena shield. Dan kali ini Clay tidak bisa mendapatkan dengan instan keadaan belakang. Tapi yang bisa Clay lakukan adalah membuka boost-nya. Agar tidak terperangkap. Tapi lihat Albert di belakang sana. Ada light. Dan bakat. Terres. It's on point. Real world manipulation. Dua hilang. RC4. Dan bahkan ini bencana. Mereka kehilangan tiga player mereka. Masih ada Clay. Masih coba untuk menyelamatkan base mereka. Tapi ternyata Lok yang menjadi target utamanya. Hanya ada dua player lagi. Hanya ada dua player. Tapi mau ditabrakkan Tyrant Rage-nya. Tyrant Rage-nya. Tyrant Revenge-nya. Untuk gak kena-kena. Tapi satu Valistar pun. Langsung lompat ke bagian depan Clay. Seorang diri satu WP dan gerobak UMKM. Oh my God. Akankah ini menjadi akib dan pener. Oh no. Oh my God. Arasji take the game. Arasji berhasil mendapatkan juara MSC 2022. Dan Arasji berhasil menemukan Arasji dengan 4 poin penuh. Wat? Terima kasih telah menonton!